Tetua pertama menyipitkan matanya dan menatap Zichen, seakan mencoba melihatnya. Menurutnya, anak kecil ini tidak sembrono. Dia pasti punya alasan untuk berani mengatakan hal seperti itu. Mungkinkah dia punya peluang menang? Tetua pertama berpikir dalam hati. Tetapi dengan kekuatan alam energi sejati miliknya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Zichen hanya berada di alam energi sejati level 5, dan semua teknik kultifasinya merupakan teknik pertarungan kelas 3. Mereka adalah yang paling umum dan juga level terendah. Tinju harimau ganas, langkah awan mengalir. Dengan keduanya, dia ingin mengalahkan Wang Meng, yang berada di alam energi sejati level 6 dan mempunyai teknik pertarungan kelas 2. Tetua pertama tidak dapat memahaminya, tetapi dia tidak perlu mengetahuinya. Saat semua tetua menoleh, tetua pertama berkata, jika kedua belah pihak bersedia, kita bisa bertukar. Zichen jelas bersedia, tetapi Lin Sui tidak. Namun setelah Zichen melotot tajam, dia dengan paksa mengambil nomor 2 dari Lin Sui. Tindakannya sangat kasar. Namun, Lin Sui tersenyum. Seolah-olah Zichen memiliki jiwa jantan saat ini, karena dia tahu bagaimana melindungi orang lain. Su Mengyao yang berada jauh di sana tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Terlepas dari kekuatannya, dia mengagumi rasa tanggung jawab Zichen. Huff, megah. Chen Feng mendengus. Su Mengyao tidak berbicara. Dia tidak banyak berbicara dengan Chen Feng. Dia sedang mencari kematian. Bagus, sekarang kamu tidak perlu melakukan apapun. Wang Xiong menggertakkan giginya. Sayang sekali, anak ini akan mati dalam kecelakaan. Seorang murid dalam di samping Wang Xiong berkata. Di antara kerumunan itu, ada pendapat yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mendukung, dan ada yang mengejek. Terutama beberapa rekan senegaranya, melihat Zichen menjadi pusat perhatian di depan Lin Sui, mereka semua merasa tidak nyaman dan mulai mengejeknya. Zichen memegang nomor 2 dan berjalan ke atas panggung di tengah ejekan para rekan senegaranya pria dan kekaguman para rekan senegaranya wanita. Wang Meng sudah menunggu di sana, matanya dingin. Aku tidak menyangka kau akan begitu terburu-buru untuk mati, kata Wang Meng dingin. Zichen menjawab dengan dingin, tidak pasti siapa yang akan mati. Hari ini, aku akan membalas budi orang yang melempariku kotoran sepuluh kali lipat. Atas dasar apa, Wang Meng mencibir, dengan kemampuan bertarung kelas 3 yang tidak berguna itu. Kau pikir kau begitu hebat hanya karena kau telah memahami niat sejati. Biar ku beritahu, kemampuan bertarung kelas 3 itu sampah. Bahkan jika kau telah memahami niat sejati, itu tetap sampah. Aku tidak tahu apakah kemampuan bertarung tingkat 3 itu sampah atau tidak, tetapi aku tahu bahwa kau bahkan tidak bisa dianggap sampah karena kau ditakdirkan untuk kalah hari ini, jawab Zichen. Haha, Wang Meng tertawa terbahak-bahak. Dia sangat marah hingga tertawa. Baiklah, kalian bisa bertarung sekarang. Di samping panggung pertempuran, seorang hakim yang lebih tua menghentikan keduanya dari pertengkaran. Ayo bertarung. Mari kita lihat siapa yang benar-benar sampah. Wang Meng mencibir. Zenki-nya mulai melonjak, dan matanya berkilat dengan niat membunuh. Dengan gerakan kakinya, Flowing Cloud Steps muncul. Pada saat yang sama, Mountain Splitting Palem turun dengan aura tajam. Bukan begitu cara menggunakan Flowing Cloud Steps. Sudut mulut Zichen sedikit melengkung. Dengan ketukan kakinya, dia dengan mulus menghindari serangan Wang Meng. Swash. Karena serangannya meleset, Wang Meng mengubah serangannya. Jurus kedua dari telapak tangan pembelah gunung menyerang. Angin bersiul, dan jubah putih Zichen mulai berkibar. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Zichen sekali lagi menggeser kakinya dan menghindar dua kali, menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Pada saat yang sama, ketika serangan Wang Meng melemah, dia melancarkan pukulan. Mengaum. Dengan raungan seekor harimau, jurus pertama dan kedua dari tinju harimau ganas tingkat tiga terlempar keluar. Peng. Dengan suara teredam, tubuh Zichen bergoyang dan mundur dua langkah. Di sisi lain, Wang Siong mundur empat langkah. Hasil ini menyebabkan keributan di kerumunan. Sepanjang jalan, Zichen tidak begitu disukai. Dia telah mengundang banyak ejekan, tetapi hari ini, dia telah membuat namanya terkenal. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan menang dalam pertarungannya dengan Wang Meng. Pergilah ke neraka. Wang Meng tidak bisa menahan rasa malu. Akan sangat memalukan jika dia tidak bisa menekan Zichen dengan teknik bertarung kelas dua dan zenkinya yang satu tingkat lebih tinggi dari Zichen. Dengan suara gemuruh, telapak tangan pembelah gunung muncul sekali lagi dan berhenti. Di bawah kaki Zichen, flowing cloud steps berkelap-kelip seperti air yang mengalir. Dia telah memahami esensi sejati dari flowing cloud steps. Pada saat ini, ketika dia sepenuhnya menampilkannya, itu bahkan lebih misterius daripada gerak kaki Miaokong. Dia selalu menghindari serangan Wang Meng dengan sangat tipis. Inilah esensi sejati dari flowing cloud steps. Anak baik, tidak heran kau menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Kau benar-benar berhati-hati. Di panggung tinggi, para tetua tidak lagi terkejut. Mata mereka tiba-tiba berbinar seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Di antara keterampilan pertempuran, gerak kaki adalah yang paling sulit untuk dikembangkan. Bahkan lebih sulit lagi untuk memahami esensi sejati. Namun, apa yang ditunjukkan Zichen sekarang adalah esensi dari esensi sejati. Dia telah mencapai batas gerak kaki. Peng! Suara benturan yang teredam terus terdengar di atas panggung. Zichen dan Wang Meng terlibat dalam pertarungan sengit. Pada saat ini, semua orang harus mengevaluasi kembali kekuatan Zichen. Wajah Wang Siong sangat muram. Segalanya tampak salah hari ini. Ada Wu Seng, dan sekarang ada Zichen. Wajah cantik Sumeng Yao masih menyunggingkan senyum tipis. Wajah murid inti nomor satu dari leluhur bela diri Nimbus juga tidak terlihat baik. Orang harus tahu bahwa dia belum memahami esensi sejati dari gerak kaki saat itu. Anak ini sungguh tidak biasa. Miao Kong tertawa. Di sampingnya, mata indah Lin Sui berkedip-kedip. Dia seperti seekor ayam yang sedang makan nasi, menganggupkan kepalanya berulang kali. Telapak tangan pembelah gunung, gaya kelima. Wang Meng telah mengeluarkan kekuatan aslinya, tetapi Zichen seperti ikan yang lincah, dan dia tidak akan bertarung langsung dengan Wang Meng. Telapak pembelah gunung, gaya ke enam. Telapak pembelah gunung, gaya ke tujuh. Gerakan yang dahsyat dan gelombang zenqi menyapu dengan liar ke arah Zichen, tetapi semuanya dinetralkan satu per satu. Ada sembilan gaya dalam telapak tangan pembelah gunung, dan gaya ke sembilan adalah yang terkuat. Zichen, aku tidak percaya kau bisa menangkis serangan terkuatku. Mata Wang Meng memerah. Seolah-olah dia sudah gila, suaranya menjadi histeris. Dia masih bersaing untuk mendapatkan posisi nomor satu, tetapi sekarang sulit baginya untuk masuk ke posisi tiga teratas. Dalam kemarahannya, Wang Meng menggunakan jurus terakhir dari telapak tangan pembelah gunung, telapak tangan pembelah gunung. Menggunakan telapak tangan sebagai bilah, Ki Wang Meng tiba-tiba menjadi sangat tajam, seperti bilah besar yang dapat membelah gunung. Pedang itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin, membawa Ki yang tajam saat tiba-tiba jatuh. Serangan terkuat dari seni bela diri kelas dua. Sayangnya, Wang Meng belum sepenuhnya memahami esensi sejati dari seni bela diri ini. Ini hanyalah serangan terkuat. Biar ku tunjukkan padamu apa itu seni bela diri kelas tiga. Menghadapi serangan terkuat dari seni bela diri kelas dua, Zichen mencibir. Aura di sekelilingnya melonjak lagi. Ketika dia mengepalkan tinjunya, Aura Zichen berubah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi harimau yang ganas. Pada saat ini, Zichen menghilang dan digantikan oleh seekor harimau ganas. Harimau ganas itu turun dari gunung, membawa serta tekanan dari seorang raja hutan. Raungannya mengguncang hutan. Seorang raja di wilayahnya telah menemukan mangsa. Sepasang mata dingin menatap mangsanya. Aura Zichen berubah. Dari seorang raja yang meraung, ia menjadi seorang raja yang siap menyerang. Tatapan matanya menjadi tajam, dan energi di sekelilingnya menjadi lebih padat. Apakah ini hakikat sebenarnya dari tinju harimau ganas? Terlepas dari apakah itu para tetua atau kerumunan penonton, saat mereka merasakan Aura Zichen saat ini, ekspresi mereka berubah. Jika Zichen sebelumnya telah memahami esensi dari Flowing Cloud Steps, itu sudah patut dipuji. Sekarang setelah dia memahami esensi sejati dari Ferocious Tigerfish, dia hanya bisa disebut seorang jenius, seorang jenius di antara para jenius. Esensi sejati dari seni bela diri bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh siapapun. Saat itu, Chen Feng hanya memahami esensi sejati dari seni bela diri. Dia belum memahami esensi sejati dari seni bela diri. Bakat Zichen ini tampaknya tidak lebih lemah dari bakat Chen Feng. Seorang tetua berpikir dalam hati. Ia menoleh ke samping dan mendapati bahwa tetua pertama penasaran. Wajah tetua kedua pucat pasti. Peng. Di bawah pengaruh berbagai emosi, tinju harimau ganas dan telapak tangan pembelah gunung saling bertabrakan. Suara tumpul, disertai gelombang energi, menyebar ke segala arah. Seluruh panggung bergetar, lalu kedua sosok itu terpisah. Satu mundur tiba-tiba, sementara yang lain terbang di udara. Pada saat yang sama, suara tulang patah terdengar di udara. Orang yang mundur tentu saja Zichen. Kali ini, dia mundur lebih dari 10 meter, dan baru ketika dia mencapai tepi panggung dia menstabilkan dirinya. Darah di tubuhnya bergolak, tetapi dia tidak terluka. Dia sudah terlempar keluar panggung. Lengannya terkulai ke bawah, seolah-olah patah. Dia jatuh tepat ke kerumunan dengan suara keras. Kalah dalam satu gerakan, hasilnya jelas. Penonton terdiam. Keterampilan bertarung tingkat 3 yang digunakan oleh seorang kultifator Zenki tingkat 5 telah mengalahkan keterampilan bertarung tingkat 2 yang diaktifkan oleh seorang kultifator Zenki tingkat 6. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, hal yang tidak dapat dipercaya seperti itu telah terjadi. Di bawah panggung, tatapan semua orang berubah. Bahkan Wu Seng, yang sebelumnya acuh tak acuh, memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya. Mereka menatap Zichen dengan penuh kekaguman di mata mereka. Banyak orang bahkan membandingkan Zichen dengan Chen Feng dalam hati mereka. Bakat ini tidak buruk. Di atas panggung, tetua pertama menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah tetua kedua tampak muram, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Semua tetua lainnya mengangguk. Di bawah tatapan penuh hormat semua orang, Zichen berjalan menuruni panggung dan berjalan menuju Lin Sui dan Miaokong. Terima kasih, saudara. Miaokong menatap Zichen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Zichen telah melumpuhkan Wang Meng. Jelas, Miaokong telah memenangkan pertempuran keempat dan kelima. Miaokong sekarang berada di urutan keempat. Adapun tiga teratas adalah Lin Sui, Wu Seng, dan Zichen. Tidak buruk, Zichen. Seorang kultifator Zenki tingkat 5 mengalahkan seorang kultifator Zenki tingkat 6. Kamu memiliki peluang besar untuk memasuki inti. Lin Sui tersenyum nakal. Zichen tersenyum. Anak nakal ini. Kekaguman di mata Sumeng Yao semakin kuat, sementara dingin di mata Chen Feng semakin kuat. Seorang kultifator Zenki tingkat 5 dapat mengalahkan seorang kultifator Zenki tingkat 6 dengan menggunakan keterampilan pertempuran kelas 2. Bakat Zichen ini sebanding dengan Chen Feng. Bagi Chen Feng, ini adalah ancaman. Melihat situasi saat ini, sepertinya Zichen akan memasuki inti dengan bakatnya. Jika kekuatan Wu Seng sama dengan Wang Meng, maka Zichen pasti akan menang. Aku pasti akan membunuhnya. melihat saudaranya yang terluka parah, Wang Siong menggertakkan giginya dan berkata dengan keras. Wang Siong, kamu harus berhati-hati. Apakah kamu punya nyali untuk membunuh murid inti? Murid inti yang sebelumnya mengancam akan membunuh Zichen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia belum menjadi murid inti. Masih ada dua pertempuran lagi, kata Wang Siong. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi murid inti. Jangan bicara tentang membunuhnya. Kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan orang lain membalas dendam. Bakat Zichen sebanding dengan kakak senior Chen Feng. Yang lain menasihati. Pertempuran ketiga dimulai. Wu Seng melawan Lin Sui. Para tetua di atas panggung tentu saja tidak peduli dengan diskusi di bawah panggung. Setelah pertempuran pertama, pertempuran kedua pun dimulai. 22. Begitu dia selesai berbicara, Wu Seng memimpin dan berjalan menuju panggung pertempuran. Zichen sedang memulihkan Zenki-nya. Di sampingnya, Lin Sui menggigit bibirnya, bersiap untuk memasuki panggung juga. Menyerah saja, kau bukan lawannya, kata Zichen dengan khawatir. Lin Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak apa-apa. Aku ingin melihat seberapa kuat dia dan apa saja kartu truf yang dimilikinya. Kemudian, Lin Sui berjalan ke peron. Tidak buruk. Dia tidak hanya cantik, dia juga peduli dengan orang lain, dan dia juga sangat pintar. Keberuntungan macam apa yang kamu miliki, kata Miaokong dengan iri. Niat Lin Sui terlalu jelas. Dia ingin mengetahui kekuatan Wu Seng agar Zichen memiliki peluang lebih besar untuk menang. Terima kasih, kata Zichen lembut. Ia sangat tersentuh. Di peron, Wu Seng menunggu kedatangan Lin Sui. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sopan, dia melancarkan serangannya. Seribu pohon palem Fata Morgana. Tinju bintang meledak. Ini adalah pertarungan keterampilan tempur kelas 2. Serangkaian ledakan terdengar, dan seluruh arena pertempuran mulai bergetar lagi. Di atas panggung, pertarungannya sangat sengit, tetapi hanya sepihak. Lin Sui mampu mencapai tahap ini karena kekuatannya, bukan penampilannya. Dia sangat kuat dengan keterampilan bertarung kelas 2 dan pemahamannya tentang makna sejati. Namun melawan Wu Seng, yang berada pada tingkat ke-6 Zenki dan juga memahami keterampilan bertarung tingkat 2, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bakat Wu Seng tidak buruk. Dia baru berusia 16 tahun dan dia sudah sangat kuat. Di panggung, beberapa tetua sedang menonton pertempuran dan mengobrol. Tentu saja, Starburst Fish milik Wu Seng telah mencapai level yang sangat dalam. Potensi dan kekuatan Wu Seng adalah yang terbaik di antara para murid kali ini. Kata seorang tetua. Apa yang terbaik? Menurutku potensi Wu Seng adalah yang terbaik. Para tetua sedang mengobrol. Tetua agung sedang menonton pertempuran dengan mata menyipit. Tetua kedua mendengarkan percakapan itu, dan ekspresinya jauh lebih santai. Mereka tampak mengobrol santai, tetapi mereka sengaja mengabaikan Zichen. Mereka sedang mendiskusikan siapa yang akan memasuki inti dan menjadi satu-satunya murid inti. Peng! Pertarungan itu berlangsung sekitar seperempat jam. Sue Lin akhirnya kalah saat Wu Seng menunjukkan kekuatan aslinya. Dia terlempar keluar dari arena pertarungan dan ditangkap oleh Zichen. Kali ini, seolah sengaja, Wu Seng menampilkan keterampilan bertarung kelas dua lainnya, langkah penguasa. Itu adalah jenis gerakan kaki lain yang telah memahami niat sejati. Itu sangat misterius. Sementara mereka berdua memulihkan kis sejati mereka, kerumunan mulai berdiskusi dengan bersemangat. Jika tidak ada kecelakaan, posisi murid inti akan diputuskan antara Zichen dan Wu Seng. Dilihat dari situasi saat ini, mereka berdua tampaknya sama-sama berbakat. Satu-satunya kelemahan Zichen adalah kekuatannya yang rendah, tetapi pemahamannya tentang keterampilan bertarung sangat dalam. Alasan mengapa dia tidak memiliki keterampilan bertarung kelas dua adalah karena Zichen tidak memiliki sarana untuk mendapatkannya. Bahkan Wang Meng, yang mendapat dukungan dari seorang murid dalam, tidak memiliki teknik gerakan kelas dua, tetapi Wu Seng yang misterius memilikinya. Pada saat ini, beberapa orang tampaknya telah menduga bahwa Wu Seng memiliki seorang murid dalam, dan itu bukan orang biasa. Pertarungan berikutnya, Zichen melawan Lin Sui. Setelah ki sejati Lin Sui pulih, suara tetua itu terdengar dari panggung tinggi lagi. Kali ini, Lin Sui sangat tegas. Saya mengaku kalah. Keputusan yang agak tak terduga tetapi masuk akal hanya menimbulkan sedikit gejolak di antara kerumunan. Setelah itu, semua orang melihat ke arah Zichen dan Wu Seng. Jika tidak ada kecelakaan, hasil akhir dari pertempuran ini akan menunjukkan siapa yang akan dapat memasuki sekte dalam. Siapapun yang menang akan memasuki sekte dalam. Wu Seng melangkah menuju ring pertarungan, dan Zichen juga berjalan perlahan. Di atas ring pertarungan, keduanya saling memandang dengan tenang. Di bawah ring pertarungan, mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Tidak buruk, kata Su Mengyao lembut dari kejauhan. Dia tidak tahu berapa kali dia memuji Zichen hari ini. Di sampingnya, mata Chen Feng berubah dingin. Dalam hatinya, Su Mengyao hanya bisa memujinya. Hari ini, ujiannya terhadap Zichen bukan hanya jejak kecemburuan, tetapi juga rasa bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Semua tetua juga melihat mereka berdua di atas ring pertarungan. Yang beruntung hari ini adalah salah satu dari mereka. Ledakan. Dengan suara teredam, pertempuran pun dimulai. Kali ini, pertempuran jauh lebih sengit daripada semua pertempuran sebelumnya. Mengaum. Raungan harimau ganas terdengar terus-menerus. Zichen mengerahkan seluruh tenaganya begitu dia menggunakan tiga jurus tinju harimau ganas. Tinju bintang meledak. Wu Seng menggunakan langkah penguasa dan menggunakan tinju ledakan bintang. Ki sejati di sekujur tubuhnya melonjak cepat, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Ledakan. Suara tabrakan terdengar sili berganti dan seluruh arena pertarungan mulai bergetar. Tubuh Zichen sangat kuat sehingga dia dapat menggunakan truki tingkat lima untuk melawan truki tingkat enam. Di panggung tinggi, seorang tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Wu Seng juga tidak buruk. Dia sangat kuat dan memiliki pemahaman mendalam tentang keterampilan bertarung. Ledakan. Di platform tinggi, terjadi tabrakan hebat lagi, dan keduanya terlempar kembali. Lagi, Zichen menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya, dan memukul lagi. Serangan terus-menerus telah menghabiskan banyak trukinya, tetapi konsumsi Wu Seng juga tidak sedikit. Setelah setengah jam, truki Zichen benar-benar terkuras. Napasnya menjadi cepat, dan pakaian putihnya basah oleh keringat. Konsumsi Wu Seng juga tidak sedikit, tetapi dia masih memiliki ki sejati. Sudah berakhir, Zichen akan kalah. Tanpa ki sejati, dia seperti harimau ompong. Seseorang di antara hadirin tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Apakah dia akhirnya akan kalah? Mata Wang Siong berkilat dingin. Jika Zichen kalah, dia tidak akan bisa memasuki inti sekte. Jika dia tetap berada di sekte dalam, dia punya lebih dari selusin cara untuk membunuh Zichen. Zichen, kamu telah menggunakan semua ki sejatimu. Kamu telah kalah. Wu Seng yang sedari tadi terdiam di atas ring pertarungan berkata dengan dingin. Aku belum jatuh. Zichen menjawab dengan dingin. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Wu Seng mencibir. Dia menggunakan langkah penguasa dan menyerbu ke arah Zichen. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang. Angin kencang bersiul, dan Zichen menangkisnya dengan tinjunya. Peng. Di bawah suara tumpul itu, seluruh arena pertarungan bergetar lagi. Zichen mundur beberapa langkah, tetapi dia tidak jatuh. Apa? Baik para tetua di tribun maupun penonton di bawah panggung pertempuran, mereka semua menatap Zichen dengan kaget. Tanpa Zenki, dia benar-benar mampu memblokir serangan Wu Seng. Seberapa kuat tubuhnya. Di sisi lain Zichen, ekspresi Wu Seng berubah tiba-tiba saat dia mengayunkan tinjunya lagi. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa kali serangan lagi, Zichen masih belum jatuh, tetapi truki Wu Seng hampir habis. Jika kedua belah pihak tidak memiliki truki, Wu Seng secara alami akan kalah. Jadi dia mundur dan tidak menyerang lagi. Zichen terengah-engah dan tidak menyerang. Oke, berhenti. Pada saat ini, suara seorang tetua terdengar dari tribun. Orang ini duduk di sebelah tetua agung. Dia adalah tetua kedua. Dia berdiri dan berkata kepada dua orang di arena pertarungan, kalian berdua telah menghabiskan banyak kisejati, dan pemenangnya belum diputuskan. Bagaimana kalau kita sebut seri? Mengenai peringkat, kita akan seri untuk tempat pertama. Ucapan tiba-tiba dari tetua kedua itu jelas di luar dugaan semua orang. Bahkan para tetua lainnya pun terkejut, tetapi kemudian mereka semua mengangguk. Jelas, mereka setuju. Oke, napas Zichen berangsur-angsur tenang. Dia tidak keberatan dengan saran tetua kedua. Jika mereka berdua seri untuk tempat pertama, maka tempat kedua jelas akan menjadi milik Lin Sui, dan tempat ketiga adalah milik Miaokong. Zichen yakin bahwa ganjaran bagi yang berhasil menduduki peringkat pertama akan berlipat ganda, dan tidak dibagi antara mereka berdua. Zichen mengangguk. Masalah ini hampir selesai, karena semua orang dapat melihat bahwa jika mereka terus bertarung, truki Wu Seng akan habis, dan dia pasti akan kalah. Jadi, jika Zichen setuju, Wu Seng tidak punya alasan untuk tidak setuju. Namun, kecelakaan selalu terjadi. Tentu saja, kecelakaan juga terjadi. Zichen setuju, tetapi Wu Seng tiba-tiba berkata, saya tidak setuju. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan menjadi gempar. Bahkan tetua kedua pun terkejut, tetapi kemudian kemarahan muncul di matanya. Wu Seng tidak memperhatikan tatapan tetua kedua, tetapi menatap Zichen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Zichen, aku punya jurus terkuat yang belum pernah kugunakan. Beranikah kau menungguku pulih dan membiarkanku menggunakan jurus ini? Jika kau dapat menghalangi jurus ini, maka aku, Wu Seng, tentu saja akan mengakui kekalahan. Aku, Wu Seng, tidak suka berbagi sesuatu dengan orang lain. Zichen berkata dengan tenang, itu saran yang bagus. Aku juga punya jurus yang belum pernah kugunakan, dan aku juga tidak ingin berbagi tempat pertama dengan orang lain. Tetua kedua tiba-tiba berdiri dan meminta Zichen untuk memilih usulan yang agak tidak menguntungkan baginya. Zichen sudah menebak sedikit, dan sekarang setelah mendengar kata-kata Wu Seng, Zichen yakin bahwa orang yang telah mengurus Wu Seng adalah tetua kedua. Selain itu, kemunculan tiba-tiba tempat murid inti baru tahun ini tampaknya ada hubungannya dengan Wu Seng. Jika tebakan Zichen benar, maka tempat ini adalah milik Wu Seng. Namun, kemunculannya yang tiba-tiba jelas telah mengacaukan rencana tetua kedua, jadi ketika Wu Seng hendak dikalahkan, tetua kedua telah melangkah maju untuk menghentikannya. Karena kedua belah pihak telah memperoleh tempat pertama, tentu saja salah satu dari mereka harus dipilih untuk memasuki sekte dalam, dan orang itu adalah Wu Seng. Jika Wu Seng kalah, maka memilih Wu Seng untuk memasuki inti akan menjadi agak tidak masuk akal. Memasuki inti dan menjadi murid inti adalah impian semua murid sekte dalam. Zichen tidak berani memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang kesempatan itu ada di depannya, dia juga ingin merebutnya. Jadi dia mengangguk, karena dia ingin menang. Begitu dia menang, dia akan bisa memasuki inti dan menjadi murid inti. Huff, tetua kedua mendengus dingin dan dengan marah duduk di atas panggung. Di atas panggung, Zichen dan Wu Seng keduanya duduk bersila dan mulai memulihkan zenki mereka. Yang berbeda dari Zichen adalah Wu Seng benar-benar menelan pil ramuan sambil duduk bersila. Pil pemulihan ki. Beberapa orang yang berpengetahuan mengenali pil tersebut. Pil pemulihan ki adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh murid sekte dalam. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus menggunakan poin kontribusi untuk menukarnya. Satu poin kontribusi untuk satu pil bisa dianggap sebagai kemewahan. Wu Seng baru saja memasuki sekte dalam kemarin, dan tidak memiliki poin kontribusi apapun. Namun, dia sebenarnya memiliki pil pemulihan ki, yang jelas diberikan kepadanya oleh tetua kedua. 23. Di panggung tinggi, Zichen dan Wu Seng sedang memulihkan ki sejati mereka. Di bawah panggung tinggi, para murid berdiskusi dengan penuh semangat, menantikan pertempuran hari ini. Di tribun, para tetua juga mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Tatapan mereka bergantian antara Zichen dan Wu Seng. Setelah beberapa saat, Wu Seng membuka matanya. Setelah menggunakan pil pemulihan ki, dia telah memulihkan 70 hingga 80 persen ki sejatinya, cukup untuk melancarkan serangan habis-habisan. Pada saat yang sama, Zichen juga berdiri. Ki sejatinya telah pulih lebih dari setengahnya. Jejak keterkejutan melintas di mata Wu Seng. Dia tidak menyangka kecepatan pemulihan Zichen setara dengannya. Apakah kamu siap? Wu Seng bertanya dengan acuh tak acuh. Zichen mengangguk. Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, aura keduanya langsung berubah. Truki yang melonjak-melonjak di sekitar tubuh Wu Seng, seperti bola api terkompresi yang bisa meledak kapan saja. Pada saat berikutnya, Zichen mengepalkan tinjunya. Tubuhnya tampak telah berubah menjadi seekor harimau yang ganas. Itulah inti dari tinju harimau ganas. Namun, pada saat ini, harimau yang ditunjukkan Zichen bukan lagi raja hutan. Sebaliknya, harimau itu adalah kombinasi sempurna antara kekerasan dan kelembutan. Harimau itu dapat menyerang dan bertahan, dan tidak ada kekurangan yang perlu dibicarakan. Ketika sebagian dari keganasannya hilang, ia memperoleh sedikit kelenturan, yang membuat raja ini tanpa cacat apapun. Saat keduanya saling berhadapan, aura mereka terus meningkat. Yang satu akan meledak saat bersentuhan, sementara yang lain tidak memiliki cacat. Ini adalah Starburst Fish yang lengkap. Di tribun, penonton menatap Wu Seng dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Wu Seng benar-benar telah memahami jurus pertempuran tingkat 2, Starburst Fish. Bakatnya tidak lebih lemah dari Chen Feng. Setelah melihat kondisi Wu Seng saat ini, ekspresi semua orang berubah, termasuk Chen Feng. Hari ini, dia tidak hanya menyaksikan kejeniusan Zichen, tetapi dia juga menyaksikan kejeniusan lain, Wu Seng, yang tidak lebih lemah darinya. Ekspresi Chen Feng menjadi lebih suram. Wu Seng ini sangat menakutkan. Dia tidak dikenal dan telah bertahan, tetapi sekarang dia mengejutkan semua orang. Tampaknya Zichen akan kalah. Tahap kelima tahap ki sejati melawan tahap ke-6, ditambah dengan keterampilan pertempuran tingkat 2 yang lengkap, Zichen pasti akan kalah. Desahan terdengar dari kerumunan, jelas-jelas kecewa. Itu mungkin tidak terjadi. Mata Miaokong bersinar terang. Itu karena dia bisa melihat aura Zichen tidak lebih lemah dari Wu Seng. Selain itu, aura harimau ganas Zichen telah berubah. Miaokong tidak bisa melihat perubahan itu. Belum lagi Miaokong, bahkan sekelompok tetua pun tidak menyadarinya pada awalnya. Supernova. Di panggung pertempuran, aura mereka berdua telah mencapai puncaknya. Tiba-tiba, Wu Seng berteriak dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mengepalkan kedua tangannya dan mengandalkan aura yang telah mencapai puncaknya untuk melancarkan pukulan yang kuat. Zenki-nya mulai melonjak dengan gila-gilaan, dan semuanya bergegas menuju Tinju Wu Seng. Segera setelah itu, Tinju Wu Seng menyala, seperti milik Sing Chen, bersinar terang. Pada saat yang sama, Sing Chen yang bersinar ini juga membawa aura ledakan yang berbahaya. Tepat saat kedua Tinju itu hendak mengenai sasaran, Zichen bergerak. Ia mengetukkan kakinya, dan seperti seekor harimau yang ganas, ia bergerak dengan lincah. Tinju harimau ganas dan langka awan mengalir menyatu dengan sempurna, memungkinkan gerak kakinya sedikit bergeser, dan ia menghindari serangan Tinju Supernova yang paling ganas. Pada saat yang sama, Zichen juga mengayunkan Tinjunya, dan meninju ke depan. Mengaum. Setelah menyatu, Tinju harimau ganas muncul, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Tinju itu membawa seluruh Zenki milik Zichen, dan seluruh kekuatannya, dan menghantam ke arah Wu Seng. Angin bersiul, dan auman harimau terdengar di mana-mana di panggung pertempuran. Bayangan Tinju yang lebih ganas membawa aura lembut dan tangguh, membuat bayangan Tinju menjadi lebih kuat. Ini adalah keterampilan pertempuran fusi. Saat Zichen meninju, teriakan kaget terdengar dari tribun. Ternyata salah satu tetua tidak bisa duduk diam dan tiba-tiba berdiri. Pada saat yang sama, ekspresi para tetua lainnya berubah drastis. Skill pertempuran fusi adalah sesuatu yang jauh melampaui inti makna sejati. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari skill pertempuran biasa. Mata tetua agung berbinar, sedangkan wajah tetua kedua pucat pasi, dan keringat dingin muncul di dahinya. Ledakan. Di bawah tatapan heran banyak orang, kedua serangan itu akhirnya bertabrakan. Suara tabrakan hebat terdengar, dan seluruh panggung mulai bergetar. Di tepi panggung, ada banyak batu jatuh. Sosok Zichen bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, dan ia bergerak cepat di tanah. Dalam sekejap, ia mundur lebih dari 10 meter, dan langsung jatuh di tepi panggung pertempuran. Wajahnya pucat pasi, dan ia tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Pada saat yang sama, sebuah sosok juga terlempar ke udara. Melawan teknik pertempuran gabungan Zichen, Wu Seng benar-benar terlempar. Garis darah melesat di udara, dan Wu Seng terbang ke tepi panggung pertempuran. Begitu tubuhnya mendarat, dia langsung berguling dan jatuh dari panggung pertempuran. Kemenangan dan kekalahan diputuskan dalam satu pukulan, dan kedua belah pihak terluka. Zichen masih berada di panggung pertempuran, tetapi Wu Seng telah meninggalkan panggung, jadi Zichen menang. Tidak ada sorak-sorai di sekitar. Yang ada hanya keheningan. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan melihat apa yang terjadi di panggung pertempuran dengan rasa tidak percaya. Munculnya eksistensi yang telah menguasai seperangkat lengkap keterampilan pertempuran kelas 2 sudah sangat mengerikan. Bakatnya begitu tinggi sehingga ia bahkan dapat mengejar kakak senior Chen Feng. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan melihat munculnya keterampilan pertempuran Fusi dalam keadaan seperti itu. Kombinasi sempurna dari tinju harimau ganas dan langkah awan mengalir membuat kekuatan jurus pertempuran tingkat 3 ini tidak lebih lemah dari serangkaian jurus pertempuran tingkat 2. Selain itu, fisik Zichen yang kuat menutupi kekurangan truki, dan gerakannya yang sedikit tadi membuatnya terhindar dari titik terganas dari Starburst Fis. Itulah sebabnya Zichen cukup beruntung untuk menang. Di panggung pertempuran, Zichen perlahan berdiri, dan matanya menjadi sangat cerah. Di bawah tatapan mata orang banyak, dia telah menang. Agaknya, para tetua tidak punya alasan untuk bersikap bias. Hakim di sebelahnya terkejut, tetapi dia tidak mengumumkan pemenangnya. Pertarungan ini seri, tepat saat Zichen hendak mendesak pihak lain untuk mengumumkan hasilnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari panggung. Tetua kedua berdiri dan mengumumkan dengan suara yang jelas. Hasil seri. Kerumunan itu gempar. Di bawah pengawasan ketat kerumunan, Zichen berdiri di panggung pertempuran, sementara Wu Seng berada di bawah. Tetua kedua benar-benar mengatakan bahwa itu seri. Pada saat itu, kerumunan memikirkan banyak hal, dan juga memahami banyak hal. Penatua, dari mana undian ini berasal? Zichen menoleh dan menatap tetua kedua yang berdiri dan bertanya. Demi masa depannya, dia harus berani. Tetua kedua tidak dapat membantah fakta di depannya. Ekspresinya berubah, dan dia berkata kepada Zichen, beraninya kau mempertanyakan keputusan seorang tetua. Apakah kau tidak tahu aturan sekte? Aturan? Aturan apa? Zichen berkata dengan keras, Aku hanya tahu bahwa aku berdiri di panggung pertempuran sekarang, dan aku menang, tetapi tetua mengatakan bahwa itu seri. Apakah ini aturan sekte? Argumen Zichen membuat tetua itu terdiam, dan dia hanya bisa menatap tajam ke arah Zichen. Hari ini, Zichen telah menyinggung orang lain. Zichen menoleh dan menatap tetua pertama. Dia membungkuh hormat dan berkata, Saya harap tetua pertama dapat membuat keputusan untuk Zichen. Mata tetua pertama menyipit lagi, dan dia menatap Zichen tanpa berkata apa-apa. Peristiwa hari ini benar-benar tidak terduga. Tempat murid inti ini awalnya dipersiapkan untuk Wu Seng, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Zichen benar-benar akan mengalahkan Wu Seng. Para tetua lainnya saling berpandangan, jelas tidak mampu mengendalikan situasi saat ini. Wu Seng perlahan berdiri dan menundukkan kepalanya karena malu. Dia sudah menyesali kecerobohannya. Jika dia tidak begitu percaya diri, posisi murid inti akan menjadi miliknya. Tetapi dia telah dikalahkan, dan tempat ini tidak lagi terjamin. Para murid di bawah panggung semua memandang Zichen. Ada yang merasa senang, ada yang merasa cemburu, dan ada yang merasa tidak adil bagi Zichen. Namun ada juga yang tersenyum dingin dan penuh dengan niat membunuh. Tetua pertama membuka matanya lagi. Di bawah tatapan memohon tetua kedua, tetua pertama berkata dengan acuh tak acuh, mari kita bahas masalah ini lagi. Kita akan membuat keputusan besok. Hati Zichen menjadi dingin. Dia merasakan firasat buruk di hatinya. Setelah perintah tetua pertama, kerumunan bubar. Para murid sekte luar kembali, dan para murid sekte dalam juga bubar. Chen Feng mencibir dan pergi. Su Mengyao menatap Zichen dengan ekspresi rumit, dan juga pergi. Mata Wang Xiong dipenuhi dengan niat membunuh saat dia pergi bersama Wang Meng dan pengikut sekte dalam lainnya. Lihatlah sisi baiknya. Meskipun seri, posisi pertamamu sangat kuat. Miaokong berjalan di depan Zichen dan menepuk bahunya dengan lembut untuk menghiburnya. Zichen mengangguk. Namun, kemarahan di matanya dan dadanya yang naik turun menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak tenang. Mata Lin Sui sudah merah. Dia tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Zichen juga pergi. Usianya baru 18 tahun. Meskipun dia pernah mengalami kematian, dia belum pernah mengalami hal seperti hari ini. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kata-kata terakhir tetua pertama bagaikan palu berat yang menghantam jantung Zichen. Diskusikan lagi. Hanya beberapa kata sederhana. Zichen tahu bahwa meskipun dia bisa mempertahankan posisi pertamanya, dia tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai murid inti. Jika tempat ini memang ditujukan untuknya, dia tidak akan menunggu sampai besok. Hari ini, Zichen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kemarahan yang tak terbatas menyelimuti hatinya. Dia memiliki dorongan untuk segera meninggalkan Nimbus Marsial Ancestor. Lin Sui baru saja kembali dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, dia berdiri di luar sebuah bangunan kayu kecil. Ada banyak bunga dan tanaman di kedua sisi bangunan. Pemandangannya indah, dan ada aroma bunga samar di udara. Lin Sui segera berjalan masuk ke dalam gedung kecil itu. Di dalam, Su Mengyao sudah menunggu lama. Dia sepertinya sudah meramalkan bahwa Lin Sui akan datang. Kakak senior, tolong bantu Zichen. Apa yang terjadi hari ini? Lin Sui berkata dengan cemas bahkan sebelum dia duduk. Sui, R, jangan cemas. Duduklah dulu. Su Mengyao tersenyum lembut. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Apa yang terjadi hari ini jelas merupakan kesalahan tetua kedua. Dia sengaja memihak Wu Seng. Bahkan jika Zichen mendapat tempat pertama, dia tidak akan bisa masuk inti dan menjadi murid inti. Lin Sui memohon, tolong, kakak senior, bantu Zichen. Aku tidak butuh bantuanmu untuk membelanya. Aku hanya berharap keputusan para tetua adil. Su Mengyao sangat ragu-ragu. Meskipun dia juga menghargai Zichen, ini adalah keputusan para tetua. Tidak ada gunanya membuat masalah bagi para tetua demi Zichen. Namun melihat Lin Sui yang memohon, Su Mengyao akhirnya mengangguk. Baiklah, akan kucoba. Su Mengyao pergi. Lin Sui tetap di sana, menunggu dengan penuh harap. Setelah sekian lama, Su Mengyao kembali, tetapi wajahnya penuh kekecewaan. Dia berkata dengan nada meminta maaf, dia tidak peduli. Dia berkata akan mengikuti keputusan para tetua. Hati Lin Sui hancur. 24. Apa pendapat kalian semua tentang masalah hari ini? Tetua pertama masih duduk di ujung meja. Ia menata para tetua lainnya dan bertanya. Para tetua ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kebenarannya ada di sana. Bagaimana mereka bisa menjelaskannya? Mereka semua orang tua, bukan orang bodoh. Mereka tidak bisa berbohong. Dengan demikian, tatapan para tetua lainnya semua tertuju pada tetua kedua. Semuanya disebabkan oleh tetua kedua, jadi terserah padanya untuk menjelaskannya. Ini adalah sebuah kecelakaan. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Bakat Zichen tidak buruk, tetapi bakat Wu Seng juga tidak biasa. Setelah berpikir sejenak, tetua kedua berkata perlahan. Wu Seng adalah cucuku. Dia boleh menyerahkan posisi pertama, tetapi posisi murid inti harus menjadi miliknya. Aku mohon kepada tetua pertama dan para tetua lainnya untuk menyetujuinya. Tetua kedua membungkuk kepada para tetua. Tetua pertama tidak bergerak, tetua lainnya berdiri. Mereka tidak berani menerima penghormatan ini. Meskipun bakat Zichen tidak buruk, dia belum lama menjadi leluhur bela diri Nimbus. Meskipun bakatnya cukup untuk memasuki sekte dalam, kesetiaannya masih perlu diuji. Salah satu tetua tiba-tiba berkata, Benar sekali. Bakat Wu Seng juga sangat tinggi. Dia juga cucu dari tetua kedua. Dia bahkan lebih kuat dari Zichen. Kesetiaannya pasti terjamin. Oleh karena itu, menurutku tempat ini harus diberikan kepada Wu Seng. Saya setuju. Tempat tahun ini awalnya disiapkan untuk Wu Seng. Semua tetua berkata, Apa maksud kalian semua? Tetua pertama menatap mereka. Saya harap tetua pertama akan menyetujui permintaan Wu Seng. Semua tetua berkata. Tetua pertama terdiam. Dia tidak mengatakan apapun. Dia tampak sedang berpikir. Huh, keduanya sangat berbakat. Sayangnya, pemimpin sekte tidak ada di sini. Kita hanya punya satu tempat, jadi kita harus menyerahkan satu. Namun, itu bukan kerugian bagi sekte dalam. Itu bisa dianggap sebagai pengalaman. Setelah waktu yang lama, tetua pertama mendesah. Matanya dipenuhi dengan penyesalan. Suasana menjadi sunyi lagi. Jika tetua pertama merasa bahwa ini tidak pantas dan tidak dapat meyakinkan murid-murid lainnya, kita dapat mencoba memberi Zichen beberapa hadiah. Misalnya, poin kontribusi. Seorang tetua berkata dengan lembut. Setelah berdiskusi cukup lama, tetua agung akhirnya mengangguk. Baiklah. Besok, tetua Wu akan mengumumkan perintah ini atas namaku. Kami akan memberimu 20 poin kontribusi. Poin kontribusi leluhur bela diri Nimbus hanya diberikan kepada murid-murid sekte dalam. Satu poin kontribusi dapat ditukar dengan satu pil pengembalian Ki, dan dua poin kontribusi dapat ditukar dengan satu pil Ki sejati. Tetapi ginseng salju berusia 500 tahun, jika ditukar dengan poin kontribusi, hanya akan bernilai 20 poin, yang dapat ditukar dengan 10 Ki dan sejati. Ya, tetua agung memang bijaksana. Sekelompok tetua mengangguk. Tetua pertama langsung pergi, dan kemudian tetua lainnya pergi satu demi satu. Zichen, kau benar-benar telah membuat orang tua ini kehilangan muka hari ini. Huff. Tetua kedua, yang tetap tersenyum tipis saat melihat sekelompok tetua pergi, kilatan dingin melintas di matanya. Tindakan membungkuk hari ini dapat dikatakan telah membuatnya kehilangan muka. Ia akan mengingat utang budi ini kepada Zichen. Malam itu, Zichen tidak bisa tidur lama-lama. Ia menghabiskan malam dalam keadaan gelisah. Keesokan paginya, di panggung tinggi yang sama, banyak murid telah berkumpul. Mereka ingin melihat bagaimana masalah kemarin akan dinilai. Ada banyak murid di sini, dan banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang apapun. Jika masalah hari ini tidak dijelaskan, maka hati banyak murid akan menjadi dingin. Ketika Wu Seng keluar, sorak-sorai terdengar, tetapi tidak sebanyak sorak-sorai kemarin. Bahkan ada beberapa murid yang menatap Wu Seng dengan dingin. Ekspresi Wu Seng tenang, dan dia berjalan dengan tenang ke sisi panggung tinggi. Para tetua sudah menunggu di sana, tetapi tidak ada jejak tetua pertama. Yang duduk di tengah adalah tetua kedua. Wu Seng tampak tenang, namun saat melihat tetua kedua duduk di kursi utama, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Huff, benar-benar tak tahu malu. Bukankah ini hanya sebuah hubungan? Di kejauhan, Lin Sui mendengus dingin karena tidak puas. Sedangkan Miaokong, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya dipenuhi kesedihan. Kemunculan para tetua hari ini sudah cukup menjelaskan semuanya. Zichen segera muncul, dan kerumunan bersorak. Sorak-sorai itu sangat keras, bahkan lebih keras dari ejekan kemarin. Mereka yang bersorak adalah para murid Nimbus Marsial Ancestor yang tidak memiliki latar belakang apapun. Mereka semua berlatih seni bela diri kelas 3. Pertarungan Zichen kemarin telah membuatnya terkenal, dan mereka semua bangga pada Zichen. Pada saat yang sama, kemampuan Zichen untuk menggunakan seni bela diri tingkat 3 untuk mengalahkan seni bela diri tingkat 2, memberi para pengikut yang tidak memiliki latar belakang harapan apapun. Zichen berdiri berdampingan dengan Wu Seng. Tadi malam, pikiran Zichen agak putus asa, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat tetua kedua, Zichen menjadi tenang. Dalam hatinya dia sudah menduga. Latar belakang, Zichen tersenyum getir dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa menerima kenyataan. Dia menghibur dirinya sendiri dalam hatinya bahwa bisa mendapatkan tempat pertama sudah cukup bagus. Kemarin, karena beberapa penundaan, kami tidak dapat membuat peringkat. Saya sangat menyesal. Setelah semalaman para tetua meneliti, sesuai dengan prinsip keadilan, kami telah membuat peringkat berikut. Tetua kedua berdiri di panggung tinggi dan mulai berbicara. Tempat pertama, Zichen. Ketika tetua kedua selesai berbicara, kerumunan bersorak. Gelombang sorak menyebar di udara. Tempat kedua adalah Wu Seng, yang kalah karena keberuntungan. Sayang sekali, Wu Seng baru saja jatuh dari panggung pertempuran, kata tetua kedua. Kali ini, sorak sore jauh lebih lemah. Sesekali, akan ada satu atau dua sorakan dari penonton. Mendengar ejekan itu, raut wajah Wu Seng dan tetua kedua menjadi sangat jelek. Tempat ketiga, Lin Sui. Tempat keempat, Miao Kong. Tempat kelima, Wang Siong. Tempat keenam, Ke Sui. Tempat ketujuh. Tempat kesepuluh, Lu Ben. Peringkat telah diumumkan, dan sorak sore dari penonton akhirnya berhenti. Namun, tidak ada yang pergi. Masih ada satu hal penting yang belum muncul. Siapakah yang cukup beruntung untuk memasuki inti dan menjadi murid inti? Jika dulu, mereka pasti akan mengatakan Zichen tanpa ragu-ragu. Namun, setelah kejadian kemarin, dan kejadian hari ini, tidak ada seorang pun yang merasa yakin di dalam hati mereka. Baiklah, peringkatnya telah diumumkan. Saya harap kalian bersepuluh akan terus menciptakan kejayaan. Berikutnya kami akan mengumumkan siapa yang beruntung untuk menjadi murid inti. Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, tetua kedua menatap Zichen dan memuji, jika tidak ada kecelakaan, orang ini adalah Zichen. Wah, kerumunan itu gempar. Gelombang sorak-sorai datang satu demi satu. Mereka mengira bahwa tetua kedua telah memilih Zichen. Tepat ketika beberapa orang bingung dan kebanyakan orang hendak bersorak, tetua kedua berkata, Tetapi. Tetapi. Tetapi, keributan di kerumunan itu langsung meredah, dan mereka semua menatap tetua kedua. Namun, setelah para tetua melakukan penelitian sepanjang malam, melalui kekuatan, usia, dan zenki, kami menemukan bahwa ada kandidat yang lebih cocok. Pandangan aneh muncul dari kerumunan. Ada rasa kasihan, ejekan, penghinaan, dan juga rasa senang. Jantung Zichen berdebar kencang. Untungnya, dia sudah menduga hal ini dan tidak kehilangan ketenangannya. Orang ini lebih muda dari Zichen, lebih kuat dari Zichen, dan lebih kuat dari Zichen. Zenki dan keterampilan bertarungnya jauh lebih tinggi dari Zichen, Wu Seng. Tetua kedua berkata dengan gembira, Jenius kita, Wu Seng, telah menjadi murid inti. Kerumunan mulai bersorak. Orang-orang ini semua ingin menjilat Wu Seng, tetapi beberapa juga ingin menjilatnya. Kerumunan berhenti mencemoh. Karena para tetua telah memutuskan, Wu Seng pasti akan menjadi murid inti. Tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Hari ini, fakta bahwa mereka tidak bersorak bersama yang lain sudah secara tidak langsung mendukung Zichen. Trik para tetua terlalu kentara. Semua orang mengetahuinya, tetapi tidak ada yang punya kekuatan untuk membantahnya. Zichen sangat tenang. Dia sudah membayangkan adegan ini berkali-kali tadi malam. Pidato tetua kedua belum berakhir. Setelah memberi selamat kepada Wu Seng, dia menoleh ke Zichen dan berkata, bakat Zichen luar biasa. Sayangnya, hanya ada satu tempat untuk murid inti. Oleh karena itu, setelah berdiskusi semalam, kami para tetua telah memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada Zichen. Zichen mendonga karena terkejut. Para murid yang tadinya murung juga mendonga karena terkejut. Mereka diam-diam mengutuk para tetua karena menghabiskan sepanjang malam berdiskusi satu sama lain. Setelah sekali lagi menarik perhatian semua orang, tetua kedua berkata, kami telah memutuskan untuk memberikan 10 poin kontribusi kepada Zichen sebagai kompensasi. 10 poin kontribusi dapat ditukar dengan 5 pil Zenki. Jumlah kompensasi ini cukup besar, tetapi jika dibandingkan dengan posisi sebagai murid inti, jumlah tersebut tidak seberapa. Zichen, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada kami? Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan kompensasi ini untukmu. Melihat Zichen berdiri di sana dengan linglung tanpa reaksi apapun, tetua kedua berkata dengan tidak senang. Zichen bereaksi dan buru-buru mengucapkan terima kasih, terima kasih tetua kedua, terima kasih para tetua, terima kasih leluhur bela diri Nimbus karena telah membesarkanku. Para tetua sangat puas dengan jawaban Zichen. Di sampingnya, Wu Seng mencibir, senyumnya penuh dengan penghinaan. Punya bakat tapi tidak punya latar belakang, apa gunanya? Ujian murid inti berakhir begitu saja. Ada yang senang, ada yang sedih. Banyak murid yang melihat kenyataan. Hadiah untuk juara pertama dan tempat sebagai murid inti semuanya disiapkan oleh tetua kedua untuk Wu Seng. Namun, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Tiba-tiba, Zichen muncul. Dia cukup kuat, dan bakatnya cukup tinggi. Sayangnya, Zichen tidak memiliki latar belakang, jadi dia hanya mendapat tempat pertama dan tidak mengikuti ujian murid inti. Selain itu, tidak seorang pun tahu bahwa Zichen berhak mendapatkan 20 poin kontribusi dan bukan 10. Wang Siong mencibir, niat membunuh terpancar di matanya. Dia pergi bersama Wang Meng dan yang lainnya. Saat kembali, dia akan merencanakan cara membunuh Zichen. Su Mengyao juga pergi. Dia sudah lama menduga hal ini. Chen Feng juga pergi. Zichen, kamu baik-baik saja. Berbahagialah. Dunia ini memang seperti ini. Miaokong menghampiri dan menepuk bahu Zichen untuk menghiburnya. Zichen tersenyum lembut. Lin Sui berjalan mendekat dengan mata merah. Dia ingin membantu Zichen, tetapi dia tidak berdaya. Bahkan Su Mengyao tidak dapat melakukan apapun, apalagi dia. Para tetua juga pergi. Sekarang saatnya menerima hadiahnya. Lima pilki sejati, keterampilan pertempuran kelas satu, dan 10 poin kontribusi. Memikirkan hadiahnya sendiri, hati Zichen yang kecewa agak terhibur. Ayo kita pergi dan terima hadiah kita dulu, kata Miaokong. Zichen menganggup dan mereka bertiga pergi bersama. 25. Tempat untuk menerima hadiah berada di halaman yang sangat luas. Halaman itu sangat luas, dan terdapat banyak pavilion, yang semuanya memiliki beberapa lantai. Di sini, seseorang dapat menukar poin kontribusi untuk hal lain, seperti pil obat, keterampilan bertempur, senjata, dan sebagainya. Ketika Zichen tiba, sudah ada lebih dari 10 orang berkumpul di sini. Beberapa dari mereka adalah murid dalam yang datang untuk bertukar poin kontribusi, sementara yang lain adalah 10 pesaing teratas yang datang untuk menerima hadiah mereka. Melihat kedatangan Zichen, ekspresi semua orang sedikit berubah. Wajah mereka sedikit aneh. Pada saat ini, Wu Seng melangkah keluar. Setelah melihat Zichen, sudut mulutnya melengkung menyeringai. Dia berkata dengan nada sarkastis, Sayang sekali, tempat murid inti hilang begitu saja. Memangnya kenapa kalau kamu kuat? Tanpa pendukung, kamu bahkan tidak berharga. Mata Zichen memancarkan cahaya dingin saat dia menatap Wu Seng. Miaokong tidak mengatakan apapun. Ekspresinya acu tak acu, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Huff, bukankah itu hanya karena kau mendapat dukungan dari seorang tetua? Apa hebatnya itu? Zenki tingkat ke-6 dan keterampilan bertarung kelas 2 tidak dapat mengalahkan Zichen. Aku benar-benar tidak tahu apa yang memberimu hak untuk menjadi begitu sombong. Jika aku jadi kau, aku akan mengikuti di belakang seorang tetua untuk menyelamatkan diriku dari rasa malu. Lin Sui mencibir dan berkata dengan nada sarkastis. Huff, beraninya kau. Ekspresi Wu Seng langsung berubah muram. Lin Sui telah menyentuh titik lemahnya. Meskipun ia berhasil memasuki inti hari ini, ia pasti akan diejek oleh orang lain di masa depan. Zichen, jurang pemisah di antara kita semakin lebar. Lebih baik kamu berdoa dengan sungguh-sungguh agar kamu tidak jatuh ke tanganku. Jika tidak, akhirmu akan sangat menyedihkan. Wu Seng mengarahkan tombaknya ke arah Zichen lagi. Ya, jarak di antara kita semakin lebar. Kau sudah kalah hari ini. Jika kau bertemu denganku di masa depan, kau juga akan kalah. Jika kita benar-benar memiliki kesempatan untuk bertarung lain kali, aku tidak akan menahan diri. Jika aku mengalahkanmu sampai mati, aku tidak tahu apakah ada yang akan bertarung denganku untuk memperebutkan tempat. Zichen menjawab dengan dingin. Dia kemudian mengayunkan lengan bajunya dan melangkah maju dengan percaya diri. Sudah berakhir, orang ini tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia berani membantah murid inti. Dia benar-benar akan mati. Tidak dapat dilakukan bahwa dia akan mengeluh tentang posisinya yang diambil. Sayangnya, yang lemah tidak punya hak untuk mengeluh. Zichen sudah tamat. Begitu mereka memasuki inti, mereka akan sepenuhnya dirawat oleh sekte. Pil yang akan mereka gunakan sama sekali tidak diketahui. Sampai mereka mencapai alam siantian, kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin besar. Diskusi pun pecah di mana-mana, tetapi Zichen tidak dapat lagi mendengarnya. Di depan Zichen berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Dia adalah murid dalam, tetapi Zichen tidak bisa melihat kekuatannya. Mengapa ada empat ruki dan dan delapan poin kontribusi? Zichen melotot ke arah pihak lain, matanya dipenuhi amarah saat dia bertanya dengan dingin. Hadiah untuk juara pertama jelas lima ruki dan, dan aku juga diberi sepuluh poin kontribusi. Mengapa begitu sedikit? Di sampingnya, ada banyak orang yang sedang menonton pertunjukan itu. Bocah, jangan repot-repot. Ini aturan di sini. Kakak senior Luomen tidak berkewajiban memberimu poin kontribusi. Benar sekali. Menurutmu ini apa? Ola amal. Kakak senior Luomen hanya mengambil hadiahnya. Semua orang memperingatkan. Daripada menyebutnya sebagai hadiah, lebih baik menyebutnya sebagai potongan. Aku ditipu lagi. Zichen sangat marah. Matanya menyemburkan api saat dia menatap pemuda di depannya. Hanya itu saja, kata Luomen ringan. Penggelapan sudah hampir menjadi kebiasaan. Banyak murid inti yang menyadari hal ini, dan meskipun mereka tidak mau, mereka tetap menerimanya. Namun siapa sangka bahwa Zichen tidak akan setuju, dan malah menanyainya. Jika aku tidak mendapatkan apa yang seharusnya aku dapatkan, aku akan pergi mencari orang yang lebih tua. Zichen masih bersikap dingin dan acuh tak acuh. Menghadapi seorang tetua, dia bisa mundur. Dia bisa melepaskan posisi murid inti. Namun jika dia diganggu oleh murid dalam, maka hari-harinya di masa depan akan lebih sulit. Dia akan diganggu setiap hari. Zichen, lupakan saja. Kamu sudah punya cukup banyak musuh. Aku akan memberimu pilki sejati. Di dekatnya, Miaokong mendesah dan berbisik. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Aku harus mendapatkan apa yang pantasku terima darinya. Aku punya banyak musuh, jadi aku tidak peduli dengan satupun. Wajah Luomen langsung berubah. Matanya memancarkan cahaya dingin. Para penonton di sekitarnya menunjukkan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Orang ini sudah terprovokasi hari ini. Dia seperti anjing gila, menggigit siapapun yang dilihatnya. Baru saja dia menggigit Wu Seng, dan sekarang dia ingin menggigit kakak senior Luomen. Sayang sekali, jika dia punya pendukung, maka dia punya kualifikasi untuk menjadi sombong. Namun tanpa pendukung, tidak ada yang bisa melindunginya. Sudah berakhir, seorang jenius akan menghilang. Menghadapi perbincangan di sekitarnya, Zichen menutup telinga. Apakah itu pertarungan atau kegigihan? Hari ini dia harus mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Anak baik, kamu kejam. Tatapan mata Luomen terus berubah. Akhirnya, dia berkompromi. Luomen juga memberinya dua poin kontribusi dan trukidan. Jika situasinya normal, Luomen tentu saja tidak akan berkompromi, tetapi Zichen agak istimewa. Jika dia pergi ke tetua, tetua tentu saja akan mendukungnya. Bagaimana dengan keterampilan tempur tingkat pertama? Tanya Zichen. Hem, tunggu dulu, aku akan mengambilnya. Luomen mencibir. Dia melirik keterampilan tempur kelas satu yang telah disiapkan di lemari di bawah. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju paviliun keterampilan bela diri. Sesaat kemudian, Luomen kembali dengan sebuah buku panduan rahasia. Untukmu. Keterampilan tempur kelas satu. Setelah tiga bulan, ingatlah untuk mengembalikannya. Kalau tidak, kau akan mati dengan menyedihkan. Luomen melemparkan keterampilan tempur itu ke atas meja. Permukaan buku rahasia itu memancarkan cahaya perak samar, dan energi misterius beredar di sekitarnya. Ketika buku rahasia itu muncul, Allah itu tampak memiliki aura yang menindas. Kata-kata besar pada buku itu seperti guntur, terus-menerus menyambar. Ini adalah buku rahasia yang luar biasa. Ini adalah jari petir. Ya ampun, kakak senior Luomen benar-benar mengeluarkan jari petir. Terdengar suara terkesiap dari mana-mana saat mereka menatap Luomen dengan kaget. Jari petir adalah keterampilan tempur tingkat pertama. Ia juga diakui sebagai keterampilan tempur tingkat pertama terkuat di Nimbus Marsial Ancestor. Pada saat yang sama, ia juga diakui sebagai keterampilan tempur tingkat pertama yang paling tidak berguna. Ini karena bertahun-tahun yang lalu, jurus ini sangat kuat. Selalu ada rumor bahwa jurus ini adalah jurus tempur siantian. Sayangnya, jurus ini tidak memiliki jurus di bagian belakang dan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, jurus ini tergolong jurus tempur kelas 1. Namun, jika dikuasai, jurus ini akan tetap sangat kuat. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di seluruh Nimbus Marsial Ancestor yang mampu menguasai Thunderbolt Finger. Seiring berjalannya waktu, keterampilan tempur terkuat ini telah menjadi keterampilan tempur yang paling tidak berguna. Hari ini, Luomen mengeluarkan jurus tempur ini. Jelas bahwa dia ingin membalas dendam pada Zichen karena telah membuatnya terlihat buruk. Sayang sekali, demi trukidan dan dua poin kontribusi, dia kehilangan keterampilan tempur kelas 1 dan mengambil kembali keterampilan tempur yang tidak berguna. Kali ini, Zichen telah menderita kerugian besar. Diskusi di sekitarnya diiringi dengan tawa dingin. Zichen sudah cukup sial, tetapi siapa yang mengira akan ada masalah dengan keterampilan tempurnya. Dia jelas memiliki keterampilan tempur kelas 1, tetapi itu bahkan lebih buruk daripada keterampilan tempur kelas 3. Zichen mendengar pembicaraan itu, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Seolah-olah dia marah, dia bahkan tidak melihat dan menyingkirkan keterampilan tempurnya. Pada saat yang sama, Zichen berkata kepada Luomen, saya memiliki 10 poin kontribusi untuk ditukar dengan 4 pil Ki sejati dan 2 pil pemulihan Ki. Hem, bibir Luomen melengkung dan dia menjibir. Setelah memberikan barang yang diinginkan Zichen, Zichen pergi. Dia pergi terburu-buru, berjalan sangat cepat. Di mata orang lain, Zichen takut, tetapi Zichen tahu bahwa jika dia berjalan lebih lambat, dia tidak akan bisa menahan tawanya. Jari petir, bagi yang lain, itu adalah keterampilan tempur yang tidak berguna, tetapi Zichen merasakan kekuatan petir darinya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan keakraban. Aura buku itu sama dengan energi di tubuhnya. Keterampilan pertempuran ini dibuat khusus bagi orang-orang seperti Zichen, yang berlatih metode kultivasi tipe petir. Kalian bisa pergi. Jangan datang mencariku lagi di masa depan. Setelah Zichen keluar dari pintu, dia bergegas pergi. Pada saat yang sama, dia meninggalkan Lin Sui dan Miao Kong yang mengikutinya dari dekat, dan sosoknya perlahan menghilang. Kamu, melihat Zichen menghilang, Lin Sui marah lagi, matanya merah. Dia tidak ingin melibatkan kita. Hanya dalam waktu dua hari, dia telah menyinggung banyak orang. Miao Kong berkata dengan acuh tak acuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihatnya mati? Tanya Lin Sui. Selain itu, kita tidak punya cara yang lebih baik. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah berkultivasi dengan tekun dan tidak mengganggunya. Di sekte luar, Zichen menangani semuanya dengan sangat tenang. Masalah hari ini bertentangan dengan karakternya, tetapi menurutku dia bukan orang yang impulsif. Mungkin dia sudah punya solusinya. Kata Miao Kong. Solusi apa yang bisa dia miliki? Dia hanya bisa menunggu kematian. Tidak, aku harus pergi mencari kakak perempuan dan memintanya untuk menyelamatkan Zichen. Setelah mengatakan itu, Lin Sui dengan cemas pergi. Miao Kong menggelengkan kepalanya, mendesah, dan bergumam. Zichen, aku yakin kamu tidak akan mati. Jangan mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, Miao Kong pergi. Zichen buru-buru kembali ke kediamannya dan menutup pintu. Dia baru saja memasuki sekte dalam. Meskipun dia telah memprovokasi beberapa orang, mereka tidak akan segera mengambil tindakan. Oleh karena itu, Zichen ingin meningkatkan kekuatannya sebelum mereka mengambil tindakan. Saat ini, ia memiliki kekuatan untuk melawan ki sejati tahap ke-6. Begitu ia menyempurnakan 9 pil ki sejati, kekuatannya akan meningkat lagi. Bahkan jika ia tidak dapat menembus ki sejati tahap ke-7, ia setidaknya akan mencapai puncak ki sejati tahap ke-6. Duduk bersilah, dia menundukkan kepala dan menenangkan diri. Setelah itu, dia menelan ki dan sejati. Seni tempering tubuh petir surgawi beredar. Setelah setengah siklus, energi ki dan sejati diserap oleh hatinya. Sesaat kemudian, dengan detak jantungnya, energi murni mengalir ke anggota tubuh dan tulang Zichen. Setelah seperempat jam, Zichen berhasil memurnikan ki dan sejati. Pada saat yang sama, ki dan sejati kedua memasuki perutnya. Dengan terus-menerusnya penyuntikan ki sejati, ki sejati berkurang satu per satu. Waktu berlalu perlahan, ketika ki sejati ke-5 benar-benar disempurnakan, Zichen merasa bahwa tubuhnya telah mengalami transformasi lain. Kali ini, Zichen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi lebih kuat. Tampaknya dia telah mencapai batas binatang buas tingkat ke-6 dan akan menerobos ke tingkat ke-7. Ketika ki sejati ke-7 juga disempurnakan oleh Zichen, kekuatan hisap muncul di tubuh Zichen. Energi langit dan bumi di seluruh ruangan mulai melonjak dan diserap oleh tubuh Zichen. Di dalam perut, ki sejati yang telah mencapai batasnya sekali lagi mengalami transformasi. Kualitas ki sejati menjadi lebih tinggi. Pada saat yang sama, ular-ular listrik dalam ki sejati tampak semakin jelas. Ki sejati tingkat ke-6. Saat Zichen membuka matanya, dia telah berhasil menembus dan menyempurnakan tujuh truki dan hanya setengah hari dan satu malam telah berlalu, tidak lebih. 26. Setengah hari dan satu malam yang lalu. Setelah Zichen pergi, Su E-lin pergi mencari Su Mengyao. Bangunan yang sama, aroma yang sama, suasana yang sama. Kakak senior, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Zichen. Su E-lin berkata dengan cemas begitu dia masuk. Tidak banyak orang yang berani masuk ke kamar Su Mengyao, tetapi Su E-lin jelas salah satunya. Ada apa? Su E-er, apa yang terjadi pada Zichen? Su Mengyao mengenakan gaun putih bersih, duduk dengan tenang di kursi. Dia bertanya dengan lembut ketika melihat Su E-lin. Dia menyinggung seseorang lagi. Su E-lin menceritakan semua yang terjadi setelah itu. Pertama, dia menyinggung Wang Meng, lalu Wang Siong, lalu Wu Seng, dan akhirnya Lu O-men. Su Mengyao mengerutkan kening saat mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ringan, bukankah kamu mengatakan bahwa Zichen sangat tenang sebelumnya? Mengapa dia begitu impulsif sekarang? Jika dia memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini, itu bagus. Jika dia tidak memilikinya dan hanya bertindak berdasarkan impulsif, maka tidak perlu peduli padanya. Orang seperti ini yang tidak mempertimbangkan konsekuensinya akan mati dengan mengerikan di lain waktu bahkan jika kita menyelamatkannya sekali. Sikap arogan seperti ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan generasi kedua itu. Setidaknya mereka punya latar belakang dan modal untuk bersikap arogan. Apa yang dia punya? Perkataan Su Mengyao tidak sopan, tetapi Su Elin tidak bisa membantahnya. Sebenarnya, dia setuju dengan sudut pandang Su Mengyao. Hari ini, Zichen tidak mempertimbangkan caranya menangani berbagai hal. Tapi tindakan Zichen bisa dimaafkan. Lagi pula, posisinya sudah direbut. Su Elin berkata dengan enggan. Su Mengyao berkata, karena tempatnya telah diambil, dia seharusnya bersikap tenang dan tidak boleh bertindak impulsif. Tempat itu penting, tetapi jika nyawanya hilang, apa gunanya tempat itu? Tiba-tiba, Su Mengyao terkekeh dan berkata, tetapi Zichen benar tentang satu hal. Jika Wu Seng benar-benar terbunuh, maka tidak ada yang akan bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi itu. Namun, tidak seorang pun akan bersaing untuk mendapatkan tempat itu, yang akan menimbulkan kemarahan tetua kedua. Mungkin dia akan dituduh membunuh sesama murid dan dikeluarkan dari sekte. Su Elin pergi dengan perasaan frustrasi. Dia tidak punya cara lain untuk membantu Zichen, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Itu semua tergantung pada Zichen. Pada saat yang sama, Wang Siong dan yang lainnya berkumpul bersama. Apa yang sedang dilakukan Zichen? Apakah dia anjing gila? Wang Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia membenci Zichen sampai ke akar-akarnya. Dia berada di tahap ke-6 dari tahap energi sejati dan memiliki keterampilan pertempuran kelas 2. Namun, dia telah memperoleh tempat ke-5 dalam kompetisi ini. Ini benar-benar memalukan. Sekelompok orang berkumpul untuk membahas cara menghadapi Zichen. Namun, mereka baru saja mendengar bahwa Zichen telah menyinggung Wu Seng dan Luomen. Semua orang tahu siapa Wu Seng. Dia adalah bawahan tetua kedua dan murid inti, jadi tidak ada yang berani menyentuhnya. Sedangkan Luomen, dia secara alami luar biasa untuk ditempatkan pada posisi paling menguntungkan di sekte dalam. Meskipun dia berada di level ki sejati 8, dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Wang Siong. Zichen telah menyinggung mereka berdua, jadi tidak mungkin dia akan selamat. Namun, mereka tidak akan bergerak dalam waktu dekat, jadi mengapa kita tidak mengambil langkah pertama? Wang Siong menyarankan. Zichen pernah menyinggung perasaannya sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Zichen pergi. Selain itu, jika mereka membunuh Zichen, mereka mungkin bisa mengambil hati Luomen dan Wu Seng, membunuh tiga burung dengan satu batu. Jika kita membunuh Zichen, bukan kakak senior Luomen dan Wu Seng akan merasa tidak puas? Seseorang bertanya dengan khawatir. Tidak, karena status mereka, mereka tidak bisa langsung menghadapi Zichen, jadi mereka tidak bisa menunggu Zichen mati, kata Wang Siong. Baiklah, aku, Wei Ling, akan membunuhnya sekarang. Seorang pemuda tiba-tiba berdiri, cahaya dingin bersinar di matanya. Wei Ling, pergilah, kau sudah berada di tahap ke-6 dari tahap energi sejati. Apakah kau sudah berhasil? Wang Siong menatap Wei Ling dengan heran. Saya baru saja menerobos kemarin dan berada di tahap ke-7 dari tahap energi sejati. Itu sudah cukup untuk menghadapi Zichen. Wei Ling tersenyum percaya diri. Saya akan menghadapinya sekarang. Kau gila, ini baru hari pertama, dan kau sudah akan membunuhnya. Kau setidaknya harus menunggu sampai besok pagi. Wang Siong melotot. He he, aku lupa, kalau begitu aku akan membiarkannya hidup satu hari lagi. Wei Ling tertawa. Keesokan paginya, Wei Ling tiba di pintu kamar Zichen pagi-pagi sekali. Zichen, keluarlah, teriak Wei Ling. Pada saat ini, Zichen sedang menyempurnakan dua pil energi sejati terakhir, jadi tentu saja dia tidak akan memperhatikan Wei Ling. Zichen, keluarlah dari sini. Tuan Wei sedang mencarimu. Teriakan lain terdengar. Sebelum Zichen muncul, banyak murid dalam yang keluar. Beberapa dari mereka mengenali Wei Ling, dan mereka semua tercengang. Wei Ling, yang berada di tahap ke-6 dari tahap energi sejati, berdiri sendirian di luar pintu Zichen. Dua hari yang lalu, Zichen telah mengalahkan Wang Meng dan Wu Seng, yang berada di tahap ke-6 dari tahap energi sejati. Wei Ling sekarang berteriak di pintu, menyebabkan semua orang bingung. Apakah Wei Ling ini datang untuk mati? Beraninya dia mengetuk pintu Zichen saat dia berada di tahap ke-6 dari tahap energi sejati. Bahkan dengan tahap ke-6 dari tahap energi sejati, dia masih berani datang. Apakah dia pikir dia lebih kuat dari Wu Seng? Dia hanya sedang mencari kematian. Jika dia tidak mencari kematian, maka dia percaya diri. Mungkin saja kekuatannya telah meningkat. Wei Ling sangat dekat dengan Wang Xiong. Diskusi pun pecah di mana-mana. Keluarlah dari sini, Zichen. Tuan Wei sedang mencarimu. Wei Ling berteriak dengan arogan berulang kali, tetapi tidak ada gerakan apapun dari kamar Zichen. Leluhur bela diri Nimbus memiliki aturan bahwa tidak boleh ada perkelahian di dalam sekte. Jika murid-murid inti memiliki konflik, mereka dapat menyelesaikannya di arena. Oleh karena itu, bahkan jika Wei Ling ingin membunuh Zichen, dia tidak berani mendobrak pintunya. Akibatnya, semua orang mendengar teriakan marah Wei Ling, tetapi tidak ada gerakan dari kamar Zichen. Mungkinkah Zichen tidak ada di kamarnya? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk menebak. Setelah hampir 15 menit berteriak, masih tidak ada gerakan dari kamar Zichen. Tepat saat Wei Ling menduga bahwa Zichen tidak ada di kamarnya, pintu kamar Zichen tiba-tiba terbuka. Anjing mana yang menggonggong di luar? Zichen menggeliat dan bersikap seolah-olah dia baru saja bangun tidur. Kau tidur saja. Siapa yang kau panggil anjing? Melihat penampilan Zichen, amarah Wei Ling langsung membara. Siapapun yang menggonggong adalah anjing, kata Zichen dingin. Kau anjingnya, Wei Ling sangat marah hingga hidungnya bengkok, dan dia menggonggong lagi. Zichen. Dengan panggilan lembut, Lin Sui, berpakaian putih, berjalan mendekat dari jauh. Ia berjalan di depan Zichen dan berbisik, namanya Wei Ling. Rumor mengatakan bahwa ia baru berada di tahap ke-6 dari tahap energi sejati. Ia sangat dekat dengan Wang Xiong. Karena ia berani datang hari ini, tampaknya ia telah berhasil. Hati-hati, jangan memprovokasi dia. Bagaimana kamu tahu? Zichen sangat terkejut. Miaokong yang memberitahuku, kata Lin Sui. Pada saat ini, Miaokong berdiri di tengah kerumunan dan tidak mendekat. Keduanya saling memandang. Zichen mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan matanya, lalu menatap Wei Ling dan berkata, Anjing gila, kau mengetuk pintu pagi-pagi sekali. Apa kau butuh sesuatu dariku? Kau, Wei Ling geram. Ia menahan keinginan untuk menyerang dan berkata dengan dingin, Aku datang untuk meminjam sesuatu darimu. Meminjam apa? Berikan aku sedikit muka, Wei Ling. Pinjamkan aku sembilan pil energi sejati. Zichen menatap Wei Ling seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Dia berkata dengan nada sarkastis, Menurutmu siapa dirimu? Apakah aku mengenalmu? Apakah wajahmu sepadan dengan sembilan pil energi sejati? Perkataan Zichen sama sekali tidak sopan, karena pihak lain datang mencari masalah. Anak baik, jika kau tidak mau memberiku muka, maka ikutlah denganku ke arena pertarungan. Mari kita bertarung hidup dan mati, kata Wei Ling. Dasar bodoh, kau pasti sudah gila. Zichen mengejek. Wah, kau menghinaku. Aku ingin menantangmu. Wei Ling berkata dengan keras, seolah-olah dia benar. Mengapa aku harus menyetujui tantanganmu? Bodoh. Kata Zichen lagi. Karena kamu menghinanya. Kami dapat bersaksi bahwa kamu harus menerima tantangan itu. Kerumunan itu berpisah, dan Wang Xiong dan yang lainnya berjalan mendekat. Apakah menurutmu aku harus merasa terhina hanya karena kamu berkata begitu? Zichen menatap Wang Xiong. Setelah memurnikan sembilan pil energi sejati dalam satu malam, Zichen sekarang memiliki tubuh binatang buas tingkat tujuh dan kekuatan alam energi sejati tingkat enam. Meskipun ia tidak dapat mengalahkan Wang Xiong, yang berada di puncak tingkat delapan, tetapi jika mereka bertarung, Wang Xiong pasti tidak akan dapat membunuhnya. Iya, kami bisa bersaksi untuknya. Menurut aturan leluhur bela diri Nimbus, kamu menghinanya terlebih dahulu, jadi kamu harus menerima tantangannya. Wang Xiong mencibir. Zichen tahu betul bahwa ini adalah rencana jahat terhadap dirinya. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Tantangan. Jika tidak ada hadiah, maka jangan salahkan aku karena tidak setuju. Zichen mencibir. Karena dia ingin bertarung, maka dia akan mencoba memaksimalkan keuntungannya. Bertarung tanpa alasan hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Ini sangat membosankan. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu, Zichen akan senang. Hadiah apa? Wang Xiong mengerutkan kening. Delapan pilki sejati. Mata Zichen bersinar terang saat dia mengucapkan setiap kata dengan perlahan. His. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang menghirup udara dingin. Hadiahnya adalah delapan truki dan ini terlalu mengerikan. Jika dikonversi ke poin kontribusi, jumlahnya akan menjadi 16 poin. Itu hampir sebanding dengan ramuan roh berusia 500 tahun. Meskipun Wang Xiong kaya dan sombong, ketika mendengar angka ini, dia juga terkejut. Dia tidak memiliki banyak truki dan terakhir kali dia memberi Wang Meng lima truki dan, dia juga menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Apa? Kau tidak berani? Kalau tidak berani, jangan ribut di sini. Zichen mencibir. Tidak ada yang mengira bahwa Zichen tidak dapat mengeluarkan truki dan, karena kemarin Zichen memiliki sembilan truki dan. Paling banyak, dia menghabiskan satu truki dan dalam satu malam, sehingga dia memiliki delapan truki dan. Akan tetapi tidak seorang pun tahu bahwa Zichen telah memurnikan semua pilki sejati dalam satu malam, dan hari ini dia tidak dapat mengeluarkan satupun. Di bawah pengawasan ketat dari kerumunan murid, Wang Xiong berada dalam situasi yang sangat sulit. Delapan truki dan sebenar-benar terlalu berat baginya untuk dikeluarkan, tetapi di sampingnya, beberapa orang lain mulai berbisik dengan suara rendah. Lima ki sejati, kami akan bertaruh. Setelah beberapa saat, Wang Xiong berkata dengan dingin. Dengan beberapa orang, mereka masih bisa mengumpulkan lima ki sejati. Bagus. Tantangan anjing gila ini, saya terima. Zichen juga mengangguk. Mengabaikan wajah pucat Wei Ling, dia bergegas ke Wang Xiong dan berkata, bagaimana jika si pecundang tiba-tiba mengingkari janjinya. Huff, kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Beberapa truki dan tidak ada apa-apanya di mata kami. Reputasi kami lebih berharga daripada beberapa truki dan... Di samping Wang Xiong, murid lain mendengus dingin. Bagus. Zichen melangkah maju dan melangkah menuju panggung pertarungan, tampak sangat percaya diri. Berpura-pura saja, kau bahkan tidak akan tahu kapan kau akan mati. Wang Xiong menatap punggung Zichen dan mencibir berulang kali. Saat menyerang, kau harus kejam. Bahkan jika kau tidak membunuhnya, setidaknya kau harus melumpuhkannya. Wang Xiong membisikkan peringatan. Tentu saja, bocah ini menghinaku. Aku akan menghajarnya sampai dia lumpuh setengah. Wei Ling berkata dengan percaya diri. Tak lama kemudian, mereka tiba di panggung pertempuran. Itu adalah tempat terjadinya pertempuran sebelumnya. Di kejauhan, banyak murid sekte dalam datang untuk ikut bersenang-senang. 27. Di atas panggung, Zichen berdiri dengan acuh-ta'acuh, menghadap Wei Ling yang memiliki seringai mengerikan di wajahnya. Di bawah panggung, ada banyak murid sekte dalam yang datang untuk ikut bersenang-senang. Ratusan orang telah berkumpul. Pertama-tama, taruhan sepuluh Zenki dan sangat besar, yang telah merangsang mereka. Kedua, mereka juga ingin melihat kejayaan orang pertama dalam penilaian. Ada banyak orang berbakat dalam kompetisi sekte dalam, tetapi mereka semua ditekan oleh Zichen. Zichen hanya berada di level kelima Zenki, dan dia telah memahami esensi dari keterampilan pertempuran tingkat tiga. Dia bahkan telah menggabungkannya dengan keterampilan pertempurannya, dan dia mampu bertarung melawan Wang Meng dan Wu Seng. Bakat Wu Seng hampir sama dengan bakat kakak senior Chen Feng. Meskipun dia tidak memasuki inti, reputasi Zichen di sekte dalam sangat tinggi, dan bakatnya sebanding dengan jenius nomor satu di sekte dalam, Su Meng Yao. Semua orang datang dengan penuh harap, berharap agar Zichen dapat menciptakan kejayaan yang lain, namun harapan tersebut tidaklah besar, sebab banyak orang menduga bahwa Wei Ling yang sudah berada di tingkat ke-6 Zenki telah berhasil mencapai terobosan lagi. Hem, di bawah panggung, Wang Siong dan yang lainnya berkumpul bersama, menatap Zichen dan mencipir. Perbedaan antara Zenki tingkat ke-7 dan tingkat ke-6 sangat besar. Zichen sangat kuat, dan bisa melawan Wu Seng, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Wei Ling, karena Wei Ling telah memahami keterampilan pertempuran kelas dua. Aku tidak hanya menginginkan Zenki dan milikmu, tetapi juga nyawamu. Mata Wang Siong memancarkan cahaya dingin. Pertarungan belum dimulai, tetapi ada sedikit keributan di antara kerumunan. Luomen datang dari jauh, dan kemanapun dia pergi, para pengikut sekte dalam akan memberi jalan baginya. Saudara Luomen, melihat Luomen datang ke arahnya, mata Wang Siong berbinar. Yah, lumayan. Di mata orang banyak, Luomen berjalan ke sisi Wang Siong, dan ada sentuhan penghargaan di matanya. Zichen tidak memberinya muka di depan semua orang, jadi dia tentu ingin memberi pelajaran kepada Zichen. Akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya. Sekarang Wang Siong telah datang untuk berurusan dengan Zichen, Luomen sangat puas. Saudaraku, kau menyanjungku. Zichen ini hanyalah seekor anjing gila, dan tidak baik memberinya pelajaran. Kata Wang Siong, dan yang lainnya juga mengangguk. En, ku dengar bocah ini benar-benar ingin menggunakan delapan truki dan sebagai taruhan, dia benar-benar tidak tahu bedanya hidup dan mati. Kau seharusnya setuju dengannya, bukankah itu hanya delapan truki dan... Kata Luomen acuh tak acuh. Iya, iya, kakak senior Luomen benar, tapi sekarang sudah terlambat. Jika Zichen meninggal, maka kisejati lainnya akan menjadi milik kakak senior Luomen. Wang Siong menganggukkan kepalanya berulang kali. Namun, dia diam-diam bergumam dalam hatinya. Luomen menjaga tempat dengan banyak keuntungan. Mereka secara khusus mengurangi poin kontribusi orang lain. Tentu saja, mereka kaya dan sombong. Apa mereka? Mereka bukan apa-apa. Mehaem, kalau begitu mari kita saksikan pertempurannya. Luomen mengangguk, sangat puas dengan jawaban Wang Siong. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke arah panggung pertempuran. Di atas panggung pertempuran, Wei Ling sudah mengumpulkan kekuatan, tetapi Zichen tidak bergerak sama sekali. Tatapan matanya tenang. Nak, hari ini aku akan memberitahumu perbedaan antara bocah nakal yang baru saja memasuki sekte dalam dan kita semua. Wei Ling mencibir, dan aura di sekujur tubuhnya mengembun. Pada saat yang sama, aliran energi sejati mengelilingi tubuhnya. Ki sejati tingkat tujuh, Wei Ling memang telah berhasil menerobos. Zichen tidak terkejut dengan kejadian ini. Murid-murid sekte dalam tidaklah bodoh. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, bagaimana mereka berani bersikap sombong di depan Zichen. Namun di saat yang sama, Zichen tidaklah bodoh. Jika dia berani bertaruh, dia secara alami memiliki keyakinan untuk menang. Menghadapi truki level tujuh, Zichen tidak bergerak, tetapi aura muncul dari tubuhnya. Aura itu seperti harimau yang ganas, dan tinju harimau ganas pun muncul. Huff, jurus bertarung kelas tiga, tinju harimau ganas. Lihat jurus bertarung kelas duaku, tinju batu bergulir. Wei Ling mencibir, dan ki sejati tingkat tujuh langsung melonjak. Dia kemudian mengayunkan tinjunya dan menyerang Zichen. Pertarungan langsung dimulai. Angin dari tinju bergulung-gulung, dan lapisan-lapisan ki sejati dilepaskan. Bayangan tinju muncul seperti batu besar yang menggelinding, muncul di depan Zichen. Rolling Stone Avis adalah keterampilan bertarung kelas dua. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Serangan itu seperti batu yang menggelinding, semakin membesar. Angin dari tinju itu tidak bisa ditembus. Jika seseorang tidak bisa menahannya di tahap awal, seseorang tidak akan bisa menghancurkannya di tahap selanjutnya. Anak baik, kamu cukup gila. Angin dari tinjunya sudah muncul, dan sudah mencapai skala tertentu. Zichen masih tidak bergerak. Wei Ling mengeluarkan pujian yang meremehkan. Angin dari tinjunya berubah lagi, dan menjadi lebih padat dan lebih terkonsentrasi, menekan ke arah Zichen. Di panggung pertempuran, angin bersiul dan aura yang menindas muncul. Apa yang sedang dilakukan Zichen? Mengapa dia tidak menyerang? Apakah dia tidak tahu bahwa jika dia tidak menahan Rolling Stone Avis di tahap awal, dia tidak akan bisa menahannya di tahap selanjutnya? Apa yang sebenarnya dilakukan Zichen? Di bawah panggung pertempuran, semua orang bingung. Bahkan Miaokong sedikit mengernyit, dan Lin Sui bahkan lebih cemas. Huff! Tepat ketika angin dari Rolling Stone Avis mencapai skala tertentu, Zichen mendengus dingin. Aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan dia seperti harimau yang terbangun. Ki sejati tingkat enam menyelimuti tubuhnya. Tangannya terkepal, dan suara letupan terdengar. Darah dan kinya mengalir deras di dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti binatang buas. Mengaum! Raungan harimau mengguncang hutan, dan aura raja sepenuhnya ditampilkan. Gaya kedua dari tinju harimau ganas dilempar keluar dengan lancar, dan itu langsung mengarah ke gaya ketiga. Dalam sekejap, Zichen tampaknya telah berubah menjadi harimau ganas, dan dia menyerbu ke angin seperti batu dari tinjunya. Dia akan menghadapi kekuatan dengan kekuatan, dan dia akan menggunakan kekuatan untuk mengatasi kekuatan. Ledakan! Tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan seluruh arena pertempuran mulai berguncang. Batu-batu di sekitarnya berjatuhan, dan retakan muncul di tanah. Wei Ling hanya bisa merasakan sebuah kekuatan dahsyat dan ganas menyerbu ke arahnya dari sisi yang berlawanan, langsung menembus angin tinjunya yang kedap udara dan menghantam tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terlempar ke belakang tanpa kendali. Dia terbang keluar dari panggung pertempuran dan mendarat di tanah dengan keras. Satu serangan, kekalahan total. Zichen menang. Dia berdiri di tempat Wei Ling berdiri sebelumnya, dan retakan menyebar di bawah kakinya. Jubah putihnya berkibar karena kekuatan itu, dan posturnya sangat elegan. Tidak diketahui berapa banyak orang di bawah yang terpesona. Di bawah panggung pertempuran, ada keheningan yang mematikan. Sebelum pertempuran, mereka telah memikirkan segala macam prediksi, tetapi hasil dari setiap prediksi adalah kekalahan Zichen. Namun, hasil sebenarnya jauh melampaui harapan mereka. Wei Ling, yang berada pada level tujuh truki, dikalahkan dalam satu serangan. Kisejati tingkat enam, Zichen berhasil menembusnya hanya dalam satu malam. Setelah keheningan, akhirnya terdengar teriakan kaget. Mereka menemukan ada yang tidak beres. Saat Zichen menyerang, dia seperti binatang buas. Tidak mungkin, dia baru berada di level lima truki kemarin, dan dia bahkan belum berada di puncak truki. Bagaimana dia tiba-tiba bisa menembus level ini hari ini? Wajah Wang Xiong juga dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa dia yakin Wei Ling bisa menang? Tentu saja, dia melihat bahwa Zichen baru saja mencapai truki tingkat lima. Bahkan jika dia memiliki truki dan, mustahil baginya untuk mencapai truki tingkat enam dalam waktu sesingkat itu. Semua perhitungannya didasarkan pada pengalaman Wang Xiong selama bertahun-tahun dalam menyempurnakan truki dan. Namun, dia tidak dapat memperkirakan bahwa kecepatan pemurnian Zichen diukur dalam seperempat jam. Selain itu, dia telah menyempurnakan truki dan tanpa membuang sedikitpun energi. Zichen berdiri di panggung pertempuran, sama sekali mengabaikan Wei Ling yang kalah. Dia menatap Wang Xiong, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan. Uh, Wei Ling diabaikan, dan sangat malu. Akhirnya, dia tidak mampu menahan darah yang bergolak di dadanya. Setelah memuntahkan setegup darah, kepalanya miring dan dia benar-benar pingsan. Menyerahkan apa? Tanya Wang Xiong meskipun dia sudah tahu jawabannya. Jelas, dia menyesalinya di dalam hatinya. Apa? Kamu mau menarik kembali kata-katamu? Mulut Zichen menyeringai, dan berkata dengan nada sarkastis, itu hanya lima truki dan jika kau ingin mengingkari janjimu, tidak masalah. Selama kau berlutut di tanah dan merangkak di sekitar panggung pertempuran seperti anjing, itu akan baik-baik saja. Anda. Selain Wang Xiong, semua orang marah, mata mereka menyemburkan api. Mereka ingin mencabik-cabik Zichen, tetapi mereka semua dihalangi oleh Wang Xiong. Anak baik, kau punya nyali. Wang Xiong mencibir, lalu mengeluarkan botol porselen dari dadanya. Wang Xiong, jangan bilang kau, di sampingnya, yang lain tercengang, dan salah satu dari mereka membuka mulut untuk berbicara. Jika kau setuju untuk bertaruh, kau harus menerima kekalahan. Lima pilki sejati saja tidak ada apa-apanya. Wang Xiong tersenyum acu-ta'acu, dan botol porselen di tangannya tiba-tiba dilemparkan ke arah Zichen. Di sampingnya, mata Luomen memancarkan secerca apresiasi. Pa, Zichen dengan mudah menangkapnya, lalu membukanya untuk melihatnya. Jumlahnya pas. Hef, setidaknya kau tahu bagaimana harus bersikap. Zichen mencibir, dan langsung berjalan menuju panggung pertempuran, tidak lagi melihat ke arah Wang Xiong. Dia pergi tanpa beban. Sangat tampan, Wang Xiong benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mata beberapa murid perempuan kembali berbinar. Namun setelah melihat sosok rupawan mengejar Zichen, masing-masing dari mereka menampakkan ekspresi iri dan cemburu. Zichen, kau sungguh hebat. Uji Lin Sui, matanya pun berbinar. Terima kasih, Zichen terkekeh. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Lin Sui. Kembalilah berkultivasi, kalau tidak aku akan dibunuh oleh orang lain, kata Zichen. Oh, meningkatkan kekuatanmu adalah yang paling penting, kata Lin Sui. Zichen menatap Lin Sui yang agak kecewa, dan bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Aku ingin melihat apakah aku bisa menukarnya dengan keterampilan gerakan kelas dua. Aku ingin kau menemaniku. Lin Sui menundukkan kepalanya, matanya tidak berani menatap Zichen. Zichen tersenyum lembut dan berkata, hari ini, jangan ada yang mencari masalah denganku. Ayo pergi, aku akan menemanimu. Tapi, kamu punya waktu sekarang. Lin Sui ragu-ragu. Jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri. Tiba-tiba, Zichen tampak teringat sesuatu, dan bertanya, kamu baru saja memasuki sekte dalam, dari mana kamu mendapatkan poin kontribusi. Kakak senior memberikannya kepadaku, kata Lin Sui. Zichen merasa lega, kedudukan Su mengyao di sekte dalam sangat tinggi, jadi wajar baginya untuk memiliki poin kontribusi tambahan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Melewati banyak pavilion, Zichen tiba di tempat di mana ia telah memahami poin kontribusi sehari sebelumnya. Namun, ia berbalik dan berjalan ke pavilion keterampilan bela diri. Pavilion keterampilan bela diri dibagi menjadi tiga lantai, lantai pertama untuk tingkat tiga, lantai kedua untuk tingkat dua, dan lantai ketiga untuk tingkat pertama. Di antara semuanya, yang kelas tiga merupakan yang paling umum, dan semuanya diletakkan berjajar di rak buku. Di samping pavilion keterampilan bela diri, ada seorang lelaki tua berpakaian merah yang duduk di sana. Dia adalah tetua yang bertugas menjaga pavilion keterampilan bela diri, dan dia juga bertanggung jawab untuk mencatat berbagai hal. Keduanya langsung menuju ke lantai dua, di mana terdapat banyak keterampilan bela diri tingkat dua. Ada Starburst Fist, Overlord Step, Mountain Splitting Palem, Rolling Stoney Fist, Breaking Stoney Palem, dan sebagainya. Ada lebih dari seratus buku. Di antara mereka ada Overlord Step, Frost Step, Burst Step, Cloud Step, dan seterusnya. Namun, setelah Lin Sui masuk, dia tidak melihat pada keterampilan bela diri tingkat dua, tetapi pada keterampilan bela diri. Dia sudah memiliki keterampilan bela diri tingkat dua, telapak tangan seribu ilusi. 28. Mendengar perkataan Zichen, Sui Lin mengedipkan matanya dan berkata, tiba-tiba aku tidak ingin menukarnya dengan teknik gerakan. Aku merasa teknik bertarung lebih praktis. Mata Zichen dipenuhi dengan emosi. Dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Sui Lin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memiliki teknik bertarung tingkat pertama. Aku tidak membutuhkan teknik lainnya. Sui Lin terkekeh, aku tidak bilang akan memberikannya padamu. Aku ingin berlatih sendiri. Zichen merasa pandangannya agak kabur, kalau begitu, kau harus menukarnya dengan beberapa teknik pertarungan yang cekatan, bukan teknik tinju semacam ini. Sui Lin menjulurkan lidahnya dan langsung merasa kecewa. Dia berkata dengan suara rendah, kamu telah memprovokasi banyak orang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Kamu tidak memiliki poin kontribusi, dan kamu tidak memiliki teknik bertarung kelas dua. Kamu akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jangan khawatir. Aku sudah mengatakan bahwa aku memiliki teknik bertarung kelas satu. Zichen berkata dengan percaya diri. Tapi semua orang tahu bahwa itu adalah teknik pertarungan sampah. Tidak mungkin untuk berlatih. Sui Lin berkata dengan keras. Karena ini adalah teknik bertarung, tidak ada yang namanya mustahil untuk dipraktikan. Percayalah, aku pasti akan menguasai jari petir. Mata Zichen dipenuhi dengan tekat dan keyakinan. Benar-benar. Zichen menganggup dan berkata, sekarang, kau harus pergi dan menukarkannya dengan buku teknik gerakan. Baiklah. Sui Lin menganggup patuh. Kali ini, Sui Lin dengan hati-hati mengamati beberapa teknik gerakan untuk menemukan yang cocok. Setelah setengah jam mencari, Sui Lin akhirnya memutuskan untuk menukarnya dengan langkah melintasi awan. Ini adalah teknik gerakan tingkat tinggi daripada langkah melintasi awan. Itu lebih misterius. Ini, Zichen, karena kita sudah di sini, mengapa kita tidak pergi ke lantai tiga untuk melihatnya? Disanalah teknik pertempuran kelas satu disimpan. Melihat ke lantai tiga, mata Sui Lin berbinar. Baiklah, mari kita lihat. Zichen juga sangat penasaran dengan teknik pertarungan tingkat pertama di lantai tiga. Mereka berdua naik ke lantai tiga. Lantai ketiga tidak terlalu besar, hanya beberapa lusin meter persegi. Hanya ada beberapa lusin teknik bertarung di lantai ketiga. Namun, hal pertama yang menarik perhatian mereka bukanlah teknik bertarung, tetapi poin kontribusi. Yang pertama sebenarnya membutuhkan 200 poin kontribusi. Jari petir memerlukan 200 poin kontribusi. Pada saat ini, tempat di mana jari petir ditempatkan kosong. Di sampingnya ada langkah-langkah halus, yang membutuhkan 100 poin kontribusi. Selain itu, ada banyak teknik pertempuran kelas satu lainnya. Yang termurah membutuhkan 50 poin kontribusi. Keterampilan bertarung tingkat pertama ini ditujukan untuk murid inti dan dapat diperoleh secara gratis. Namun, murid inti perlu menggunakan poin kontribusi untuk menukarnya. 50 poin kontribusi, bahkan jika Anda menyerahkan ramuan spiritual berusia 500 tahun, Anda masih harus membayar beberapa di antaranya. Kata-kata Suelin agak masam. 200 poin kontribusi. Melihat poin kontribusi yang tertera pada jari petir, Zichen benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa jari petir benar-benar membutuhkan 200 poin kontribusi untuk ditukar, yang setara dengan 100 pilki sejati. Ini adalah keterampilan tempur sampah yang diakui publik. Siapa yang akan menukarnya? Hanya murid inti yang dapat menggunakannya secara gratis. Jika Zichen ingin mendapatkan poin kontribusi, dia memperkirakan akan membutuhkan waktu beberapa dekade. Kali ini, Zichen tahu bahwa dia benar-benar mendapat untung. Dia memperoleh 200 poin kontribusi tanpa alasan. Tidak banyak teknik pertempuran kelas 1, tetapi mereka berdua terpesona. Selain itu, mereka hanya bisa menatap. Di antara mereka, langkah-langkah halus menarik perhatian Zichen dan Suelin. Sayangnya, mereka berdua tidak memiliki cukup poin kontribusi dan akhirnya hanya bisa pergi. Langkah melintasi awan, memerlukan 10 poin kontribusi. Setelah dibeli, lelaki tua itu mengumumkan bahwa itu hanya dapat digunakan selama sebulan. Setelah sebulan, itu harus dikembalikan dan tidak boleh meninggalkan Nimbus Marsial Ancestor. Teknik pertempuran kelas 1 hanya dapat digunakan selama 3 bulan. Teknik pertempuran kelas 2 hanya dapat digunakan selama 1 bulan. Teknik pertempuran kelas 3 hanya dapat digunakan selama 1 minggu. Zichen, jika kau menghadapi bahaya, temui aku. Aku akan membantumu memikirkan cara. Sebelum pergi, Suelin berbisik. Baiklah, Zichen mengangguk. Kali ini, dia tidak menolak. Setelah melihat Suelin kembali ke kediamannya, Zichen pun pergi. Kali ini, ia kembali untuk menyempurnakan Truki Dan yang tersisa dan berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, dengan hanya 5 Truki Dan, ia masih harus menggunakan lebih dari setengahnya untuk menyempurnakan tubuhnya. Peluang untuk berhasil tidak tinggi. Zichen. Dalam perjalanan pulang, seorang murid berpakaian putih tiba-tiba menghalangi di depan Zichen. Ada apa? Zichen menatap orang asing itu dengan bingung. Perkenalkan nama saya Luomu. Kalian bisa memanggil saya kakak senior Luomu. Ucap Luomu sambil tersenyum. Ada apa? Zichen masih mengucapkan kalimat yang sama. He he, tidak ada yang penting. Aku hanya ingin meminjam beberapa Truki Dan dari Junior Broter. Aku harap Junior Broter bisa menghargaiku. Kata Luomu. Apa kau gila? Apa aku mengenalmu? Zichen menatap Luomu seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Kau menghinaku. Aku ingin berduel denganmu. Kalau tidak, kau bisa meminjamkanku Truki Dan milikmu. Kata Luomu. Dasar bodoh. Zichen melangkah pergi dengan langkah lebar. Dia bahkan tidak punya cukup Truki dan untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia meminjamkannya kepada orang asing? Daripada meminjam, itu lebih seperti merampok. Setiap hari ada orang bodoh. Hari ini, jumlahnya banyak. Dalam perjalanan pulang, Zichen tiba-tiba melihat beberapa kakak senior. Selain itu, mereka semua mengancam akan meminjam Truki Dan miliknya. Sekarang Zichen memiliki lebih dari selusin Truki Dan, tentu saja banyak orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, ada juga banyak orang yang ingin mendapatkan manfaat dari Zichen. Bodoh. Zichen tidak tahu sudah berapa kali dia menyebut mereka idiot. Baru setelah itu, dia berjalan kembali ke kamarnya. Singkatnya, saat dia pergi, orang-orang yang ingin memanfaatkannya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Huh, tidak heran kamu tidak bisa masuk ke sekte dalam. Kamu sangat pelit, kata kakak senior, dengan dingin. Ini hanya episode kecil. Zichen kembali ke kamarnya dan duduk bersilah. Matanya terfokus pada hidungnya. Setelah tenang, ia mulai menelan Truki Dan. Transformasi lain pun dimulai. Satu persatu, Truki Dan menghilang di hadapan Zichen. Saat jantungnya berdetak, jantungnya memancarkan energi yang lebih murni. Fisik dan Truki Zichen juga mengalami transformasi di bawah energi ini. Setelah setengah hari, Kelima Truki Dan telah disempurnakan sepenuhnya. Kekuatan Zichen telah ditetapkan pada tahap ke-6 akhir. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat mencapai tahap ke-7. Fisiknya yang kuat juga berada pada tahap ke-7 akhir. Ia tidak jauh dari tahap ke-8. Sore harinya, seorang pelayan datang mengantarkan makanan. Zichen makan sedikit lalu menutup pintu. Ia bersiap untuk meneliti keterampilan pertempuran tingkat pertama. Dalam waktu singkat, tanpa Truki Dance, kekuatan Zichen tidak dapat membuat terobosan apapun. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan tempurnya adalah dengan meneliti keterampilan pertempuran tingkat pertama. Jari Petir Di depan Zichen terdapat jari petir. Ini bukanlah salinan dari keterampilan pertempuran, tetapi salinan aslinya. Di permukaan buku, terdapat tiga kata besar yang tampak seperti ular petir. Zichen membuka battle skill. Kekuatan petir menghantam wajahnya. Ini hanya sebagian kecil, dan hanya satu gerakan yang terekam. Jari Petir Bergerak, bernyanyi, Zichen mengingatnya. Dia telah menyimpulkannya berkali-kali di dalam hatinya. Ki sejati di tubuhnya terus-menerus melonjak, mencoba untuk merangsangnya. Saat mantra battle skill diputar, mata Zichen berkedip. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Swash! Jari itu menunjuk. Dalam sekejap mata, ia mencapai batasnya. Ada kecepatan, tetapi tidak ada tanda-tanda guntur. Kegagalan Pertama Zichen tidak patah semangat. Ini adalah keterampilan pertempuran yang dikenal sebagai keterampilan pertempuran yang paling kuat. Semua orang setuju bahwa tidak peduli seberapa berbakatnya Zichen, mustahil baginya untuk mempelajari dan memahaminya dalam satu kali percobaan. Jarinya menunjuk berulang kali. Zichen berusaha menemukan sensasi jari petir. Setiap kali mencoba, dia selalu gagal. Sekali, dua kali, sepuluh kali, dua puluh kali, seratus kali. Malam pun tiba, langit dipenuhi bintang-bintang. Setelah beberapa jam bereksperimen, percobaan itu berakhir dengan kegagalan. Zichen duduk bersilah. Ia menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan kekecewaan di hatinya. Ia sekali lagi memasuki kondisi pikiran dan tubuh yang kosong. Setelah beberapa saat, napas Zichen menjadi stabil. Pikirannya kosong. Kesadarannya memasuki ruang guntur dan kilat. Di depannya, pusaran air yang terbentuk oleh guntur dan kilat melonjak lagi. Seorang pemuda yang seperti guntur dan kilat perlahan berjalan keluar. Saat dia melihat pihak lain, mata Zichen berbinar. Pemuda itu adalah guntur dan kilat. Pemuda itu adalah pemuda itu. Sekilas, Zichen tampaknya telah melihat esensi jari petir. Kemudian, pemuda yang acu-ta'acu itu menunjuk jarinya ke arahnya. Dalam sekejap, Zichen seperti melihat kilatan petir muncul di antara jari-jari pemuda itu saat dia mengangkat tangannya. Saat kilatan petir itu menyambar, kilatan itu melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Di mata Zichen, yang ada hanyalah sambaran petir yang terbang ke arahnya. Peng! Petir menyambar di depannya. Mata Zichen dipenuhi cahaya perak. Kesadarannya menghilang dalam ruang guntur dan kilat. Bintang-bintang jatuh dari jendela dan menyinari wajah tenang Zichen. Tiba-tiba, Zichen membuka matanya. Kilatan petir menyambar matanya. Jari petir. Mata Zichen berbinar. Tampaknya dia memiliki sedikit pemahaman tentang jari petir. Saat kesejatinya melonjak, cahaya perak muncul di ujung jarinya. Malam itu, Zichen tidak beristirahat. Dia berlatih jari petir sepanjang waktu. Namun, dia tidak memperoleh banyak kemajuan. Keesokan paginya, Zichen yang telah berlatih sepanjang malam akhirnya bangun. Jari petir ini benar-benar sulit untuk dipraktikan. Meskipun aku telah melihat inti dari jari petir dengan mata kepalaku sendiri dan memiliki kekuatan guntur dan kilat di tubuhku, aku masih belum melewati ambang batas. Zichen mendesah dalam hatinya. Sudah sangat sulit baginya untuk mempraktikannya. Jika orang lain tidak memiliki esensi jari petir dan tidak memiliki kekuatan guntur dan kilat, bukankah akan lebih sulit lagi? Ada alasan mengapa jari petir disebut keterampilan pertempuran sampah. Setelah selesai mencuci, para pelayan membawa makanan. Zichen buru-buru makan dua suap. Lalu, terdengar panggilan dari luar pintu. Kakak senior yang tidak dikenalnya datang dan berkata bahwa dia ingin meminjam pilki sejati. Mengenai hal ini, Zichen tidak berdaya. Kakak-kakak senior datang dan pergi, membuat Zichen sangat kesal. Dalam imajinasinya, Wang Siong dan yang lainnya akan datang untuk mencari masalah lagi. Namun, setengah hari telah berlalu dan Wang Siong masih belum muncul. Hal ini membuat Zichen agak terkejut, tetapi juga membuatnya merasa jauh lebih tenang. Dibandingkan dengan Wang Siong, saudara-saudara senior yang datang untuk meminjam barang ini jelas lebih mudah diajak berurusan. Hari ini, Wang Siong tidak muncul karena dia bersama Luomen. Kedua belah pihak sedang mendiskusikan cara menghadapi Zichen. Mari kita gunakan cara yang paling sederhana. Kirim dia untuk menjalankan misi dan bunuh dia di luar. Akhirnya, Luomen berkata dengan santai. Baiklah, mari kita lakukan apa yang dikatakan kakak senior. Aku akan pergi sendiri. Setelah hening sejenak, Wang Siong mengangguk. Demi menarik hati Luomen, Wang Siong yang berada di puncak level energi sejati delapan, sebenarnya ingin mengambil tindakan secara pribadi. Saat Wang Siong kembali, hari sudah malam. Wang Siong bersiap untuk menunggu seharian. Keesokan paginya, dia akan mengirim seseorang untuk memberitahu Zichen bahwa dia akan pergi menjalankan misi. Pagi-pagi sekali, seorang kakak laki-laki datang ke kamar Zichen dan berteriak lagi, mengatakan bahwa ada tugas. Namun, setelah berteriak lama, tidak ada jawaban. Baru pada tengah hari orang yang membawa makanan itu datang lagi dan memberitahu saudara senior ini bahwa Zichen tidak muncul di pagi hari. Pintunya dipaksa terbuka dan ruangan itu kosong. 29. Apa? Dia kabur. Wajah Wang Siong dipenuhi amarah saat mendengar laporan itu. Zichen telah menyinggung banyak orang. Dia harus mati. Jika dia tidak bisa membunuh Zichen, akan sulit menjelaskannya kepada Luomen. Iya, tidak ada seorang pun di sekitar sejak pagi. Orang itu melaporkan. Sialan, dia benar-benar pergi. Temukan dia, kita harus menemukannya. Hubungi para pengikut sekte luar dan minta mereka untuk mencarinya, kata Wang Meng dengan marah. Iya, puluhan mil jauhnya dari Nimbus Marsial Ancestor, terdapat pegunungan yang sangat luas. Pegunungan tersebut dipenuhi dengan tanaman hijau yang subur. Ada gunung-gunung yang mengjulang tinggi, air yang mengalir jernih, dan aroma bunga dan burung. Ini adalah hutan purba. Hutan ini meliputi area yang luas dan pemandangan di tepinya sangat indah. Hanya ada beberapa binatang kecil yang berkeliaran dan tidak ada bahaya. Namun, ada binatang buas di kedalaman hutan. Dikatakan bahwa bahkan ada binatang buas siantian. Di Nimbus Marsial Ancestor, banyak murid datang ke sini untuk mencoba peruntungan mereka. Seiring berjalannya waktu, hutan purba tanpa nama ini memiliki namanya sendiri, Sea Land Jungle. Pada hari ini, di luar hutan sunyi, seorang pemuda datang. Ia mengenakan pakaian hijau dan membawa tas. Ia tiba di sebuah bukit. Bukit itu tingginya hanya puluhan meter. Di sampingnya ada pohon-pohon tua. Beberapa ratus meter jauhnya, ada sebuah danau. Air danau itu begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Ikan-ikan di dalam air itu berenang dengan gembira. Pemuda itu adalah Zichen. Setelah musim semi, dia akan berusia 18 tahun. Berjalan di hutan, mengenakan pakaian putih agak merepotkan. Oleh karena itu, ia mengenakan pakaian murid sekte luar. Lumayan, ini tempatnya. Zichen merasa sangat puas dengan lingkungan di sini. Di sana ada makanan dan di kaki bukit ada tonjolan yang bisa melindunginya dari angin dan hujan. Itu tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Duduk bersilah, Zichen memasuki ruang petir sekali lagi dengan pikiran dan tubuh kosong. Pemuda petir itu muncul dengan makna sebenarnya dari jari petir. Dengan ujung jarinya, seberkas petir melesat ke arah Zichen. Petir itu ganas dan menakutkan, seperti naga yang marah. Petir itu meledak di tubuh Zichen. Tubuh Zichen pun menghilang. Ketika kesadarannya kembali, Zichen membuka matanya dan mulai memahami jari petir. Cahaya perak kembali muncul di sela-sela jarinya. Kali ini, lebih dari separuh jari Zichen telah berubah menjadi perak. Dengan kilatan cahaya perak, Zhang Xuan mengarahkan jarinya ke depan dan sebuah lubang muncul di sebuah batu besar. Ah! Zichen menggelengkan kepalanya karena kecewa. Siang hari, ia berlatih jari petir. Malam harinya, ia berlatih seni tempering tubuh petir surgawi. Di area yang luas ini, terdapat esensi kayu yang tak terbatas di sekitarnya. Dengan demikian, kecepatan kultivasi Zichen jauh lebih cepat. Setiap malam, Zichen akan menjadi seperti pusaran air, terus-menerus menyerap sari-sari tanaman dan tumbuh-tumbuhan di area tersebut. Setelah semalaman berkultivasi, ia akan bersemangat tinggi saat fajar tiba. Di pagi hari, ia akan mandi di tepi danau. Saat ia merasa lapar, ia akan makan makanan kering. Terkadang, ia akan masuk ke air untuk menangkap ikan guna menambah asupan makanannya. Kehidupan Zichen cukup nyaman. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Wang Siong telah mengerahkan ratusan pengikut pelataran luar untuk mencarinya dalam jarak 10 mil dari leluhur bela di Rinibus. Pada saat yang sama, Luomen juga mensponsori operasi ini. Siapapun yang menemukan Zichen akan diberi hadiah teruki dan hasilnya, semakin banyak pengikut pelataran luar yang keluar dari sekte tersebut. Kekuatan dan fisik Zichen terus meningkat. Pemahamannya tentang jari petir juga semakin dalam. Di depan Zichen, terdapat banyak lubang di batu yang membutuhkan beberapa orang untuk melingkarkan tangan mereka. Ini adalah hasil percobaan Zichen yang gagal. 15 hari kemudian, kesadaran Zhang Xuan muncul dari ruang petir dan petir. Zichen sekali lagi berdiri di samping batu besar itu, memikirkan kejadian sebelumnya. Dia menunjuk jarinya dan kilatan petir muncul. Seperti seekor naga yang marah, ia terbang ke arahnya. Saat dia berpikir, kisejati petir di tubuhnya sudah melonjak. Pada saat yang sama, ujung jari Zichen sudah berubah menjadi cahaya perak. Namun, Zichen tidak tahu ini. Dia masih memikirkan pemandangan di ruang petir dan petir. Jarinya tanpa sadar menunjuk ke depan. Tiba-tiba, terdengar suara menusuk. Cahaya perak terang tiba-tiba muncul dari jarinya dan menunjuk ke batu besar di depan Zichen. Cahaya perak itu mendarat di batu besar. Petir menyambar, diikuti ledakan keras. Batu besar yang harus dipeluk beberapa orang itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sebuah kekuatan dahsyat muncul di depan Zichen, mendorongnya mundur. Ini. Zichen langsung terbangun. Melihat pecahan batu di depannya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah aku berhasil? Pada serangan sebelumnya, abdomen telah menggunakan sepertiga kisejatinya. Kisejati mengalir deras dalam tubuh Zichen. Ia terkejut dan menyerang sekali lagi. Namun, kali ini, tidak terjadi apa-apa. Ada yang salah. Zichen duduk bersilah. Ia mulai memikirkan kejadian sebelumnya. Tubuh dan pikirannya kosong. Zichen dengan saksama memahaminya. Waktu berlalu, pemahaman Zichen memakan waktu seharian penuh. Saat matahari hampir terbenam, Zichen membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Jadi begitulah adanya. Zichen membuka matanya, dan raut wajahnya tampak tercerahkan. Jari petir adalah untuk mengubah jari seseorang menjadi petir. Kisejati yang melonjak berubah menjadi petir. Inti masalahnya bukanlah mengubah jari seseorang menjadi petir, tetapi kisejati petir. Saat berbicara sendiri, truki di perut Zichen melonjak lagi. Kali ini, muncul seperti garis tipis, seperti petir. Kemudian, seluruh jari Zichen berubah menjadi cahaya perak. Jika seseorang melihat dengan saksama, mereka akan dapat melihat bahwa di dalam cahaya perak itu, ada petir yang berkedip-kedip. Zichen ingin menguji serangan ini. Namun, ketika dia melihat seorang lelaki tua berdiri di depannya, dia menahan oranya dan jarinya kembali normal. Paman, sudah larut malam. Kenapa kamu masih di sini? Melihat lelaki tua di depannya, Zichen bertanya dengan bingung. Ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian rami kasar. Tidak ada sedikitpun kisejati di sekujur tubuhnya. Unggungnya bungkuk, matanya keruh, dan kerutan di wajahnya terlihat jelas. Ketika Zichen pertama kali melihat lelaki tua ini, dia sedang memancing di seberang danau. Zichen mengira dia telah bertemu dengan seorang ahli dari dunia lain. Namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa ini hanyalah seorang lelaki tua biasa di kaki gunung. Dia datang ke sini setiap hari untuk memancing. Pertama, untuk menjaga kesehatannya. Kedua, untuk mencari sumber makanan. Saya datang ke sini pagi-pagi sekali. Saya ingin mengobrol dengan Anda. Saya tidak menyangka Anda akan duduk di sini tanpa bergerak selama seharian. Adik kecil, apakah Anda sedang berkultivasi? Mata lelaki tua itu dipenuhi rasa ingin tahu. Itu bukan kultivasi yang sebenarnya. Aku hanya memikirkan sebuah masalah. Zichen menggaruk kepalanya dan berdiri. Paman, apakah kamu menangkap ikan hari ini? Kalau tidak, aku akan masuk ke air dan menangkap satu. Tanya Zichen. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Belum. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Aku lupa. Bagus. Paman, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Zichen menanggalkan semua pakaiannya. Ia menjadi telanjang dan melompat ke dalam air. Sesaat kemudian, Zichen perlahan-lahan muncul ke darat sambil membawa dua ekor ikan seberat dua pon di tangannya. Paman, kamu bisa membawa pulang satu untuk dimakan. Aku akan memanggang yang satu lagi. Ayo kita makan sekarang. Zichen tersenyum. Bagus. Jarang sekali adik kecil bisa segembira ini. Orang tua ini rela mempertaruhkan nyawanya demi menemanimu. Orang tua itu tersenyum lalu mengambil sebuah labu besar dari punggungnya. Labu itu penuh dengan anggur. Selain memancing, lelaki tua itu juga suka minum. Zichen sering melihatnya minum sambil memancing. Paman, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Namaku Zichen. Jangan panggil aku adik kecil. Kau sudah cukup tua untuk menjadi kakekku. Zichen tersenyum. Ia mengeluarkan belati dari tasnya dan mulai membunuh ikan itu dengan cekatan. Kamu adalah seorang kultifator dari Nimbus Marsial Ancestor. Aku hanya seorang lelaki tua. Meskipun aku sudah tua, statusku tidak dapat dibandingkan denganmu. Lebih baik panggil aku adik kecil. Lelaki tua itu duduk di samping, minum seteguk anggur dan menepuk-nepuk bibirnya. Kultifator apa? Mereka semua orang biasa. Mereka bahkan lebih buruk dari orang biasa. Zichen menggelengkan kepalanya. Setelah membunuh ikan itu, dia menemukan beberapa kayu bakar kering. Setelah menggunakan batu api untuk memukulnya, dia mulai memanggang ikan itu. Api unggun pun menyala. Ikan itu dipotong menjadi dua bagian dan ditusuk dengan tongkat kayu. Tetesan minyak jatuh ke dalam api, menimbulkan suara mendesis. Zichen dan lelaki tua itu sedang mengobrol. Langit sedang minum. Kadang-kadang, mereka membiarkan Zichen minum seteguk. Zichen akan batuk dan lelaki tua itu akan tertawa. Orang tua itu menceritakan beberapa hal menarik tentang dunia sekuler kepada Zichen. Sebagai balasan, Zichen menceritakan beberapa masalahnya kepada orang tua itu. Jabatanku telah diambil dan aku telah menyinggung banyak orang. Aku tidak punya pilihan selain keluar. Kalau tidak, aku akan dibunuh di sekte ini. Zichen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lelaki tua itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan dengan tenang. Malam pun tiba. Oh, maafkan aku, Paman. Sekarang sudah sangat larut. Aku menyita waktumu. Aku akan mengantarmu turun gunung. Sambil menatap langit, Zichen berkata dengan malu. Meskipun tidak ada binatang buas di sini, ada binatang buas. Zichen tidak takut, tetapi lelaki tua itu adalah orang biasa. Bagaimana dia bisa melawan binatang buas? Huh, aku sudah tua. Tulangku sudah tidak kuat lagi. Dulu, aku bisa menangkap seekor harimau. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Matanya yang keru berbinar, seolah-olah ia mengenang masa mudanya. Paman, kamu bahkan tidak terengah-engah saat mendaki gunung. Kamu tidak tua, Zichen tertawa. Dia kemudian membantu lelaki tua itu menuruni gunung. Ada perbedaan usia yang jauh di antara keduanya, tetapi mereka seperti teman dekat. Saat mereka turun gunung, mereka tidak lupa mengobrol. Hutan itu sunyi di malam hari. Sangat berbahaya di malam hari. Binatang buas sering muncul. Ketika mereka menuruni gunung, Zichen melihat seekor harimau buas menghalangi jalan mereka. Raungan harimau menggetarkan hutan. Angin kencang bertiup. Harimau itu berukuran 3 meter panjangnya, menghalangi jalan mereka. Tepat pada waktunya, aku akan menggunakanmu untuk menguji jari petirku. Zichen memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk berdiri di belakangnya. Sebuah cahaya bersinar di matanya. Energi sejati dalam tubuhnya melonjak. Jarinya langsung berubah menjadi perak. Dengan ujung jarinya, sambaran petir melesat maju. Mengaum. Merasakan aura menindas di sekitar Zichen, harimau itu mengeluarkan raungan ketakutan. Ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, tidak peduli seberapa cepatnya, ia tidak bisa lebih cepat dari kilat. Ledakan. Di tengah suara guntur dan kilat, seekor harimau hidup berubah menjadi arang. Raungan binatang buas dan suara guntur dan kilat bergema di seluruh hutan. 30. Di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara teriakan harimau dan suara guntur serta kilat. Suaranya menyebar hingga bermil-mil. Lin Mi berhenti di luar hutan yang sunyi. Setelah mendengar suara aneh itu, dia berdiri dan melihat ke arah hutan. Suara apa itu? Suara guntur dan kilat di hutan serta auman harimau yang menakutkan membuat Lin Mi penasaran. Memanfaatkan kegelapan, dia melangkah maju dengan hati-hati. Begitu memasuki hutan, Lin Mi mendengar suara obrolan. Itu suara Zichen. Mata Lin Mi tiba-tiba berbinar. Dalam kegelapan, dia berdiri tak bergerak dan menatap ke depan dengan tenang. Setelah beberapa saat, suara itu semakin dekat. Itu adalah Zichen dan lelaki tua itu yang sedang berbicara, tetapi semuanya tidak berarti. Itu Zichen? Itu benar-benar Zichen. Lin Mi menahan nafas dan menekan kegembiraan di hatinya. Dia tidak berani bergerak. Di bawah sinar bulan, Lin Mi melihat Zichen dan seorang lelaki tua dengan labu di punggungnya. Zichen benar-benar ada di sini. Aku, Lin Mi, pasti akan menerima hadiah berupa truki dan Zichen, terima kasih. Hari itu, karena kotoran itu, Wang Meng menatapku dengan berbeda. Hari ini, karenamu, aku menerima truki dan lagi. Setelah menunggu Zichen pergi, Lin Mi dengan hati-hati berbalik. Di kaki gunung, ada sebuah rumah kayu kecil. Lelaki tua itu tinggal di sana. Itu adalah rumah kayu biasa. Tidak ada yang misterius tentangnya. Lelaki tua itu hanyalah orang biasa. Setelah beberapa saat, Zichen pergi dan naik gunung lagi. Adik kecil, kau harus berhati-hati. Akhir-akhir ini, sepertinya ada beberapa orang yang memakai pakaian yang sama denganmu. Mereka sedang mencari sesuatu di sini. Sebelum pergi, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, Terima kasih, orang tua. Aku akan berhati-hati. Zichen tersenyum. Lelaki tua itu menatap kepergian Zichen dengan senyum puas di wajahnya. Ia kembali ke rumah kayunya. Lin Mi bergegas melewati malam. Saat matahari terbit di Cakrawala, dia telah tiba di Nimbus Marsial Ancestor. Melalui kenalannya, dia langsung pergi ke Sekte Dalam untuk mencari Wang Meng. Kakak Meng, kakak Meng. Pagi-pagi sekali, suara Lin Mi terdengar dari luar pintu. Wang Meng masih belum bangun. Dia sangat kesal dan dengan tidak sabar berjalan keluar. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Wang Meng bertanya dengan dingin. Aku menemukan Zichen. Lin Mi tampak sangat gembira. Apa? Wang Meng mengusap matanya yang masih mengantuk. Saya menemukan Zichen. Saya melihatnya tadi malam. Saya melakukan perjalanan sepanjang malam. Wang Meng melambaikan tangannya dan berkata, Hentikan omong kosongmu. Beritahu aku lokasinya. Di luar hutan sunyi. Aku tahu arahnya, kata Lin Mi. Baiklah, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Wang Meng segera pergi. Beberapa saat kemudian, Wang Meng membawa dua pemuda berpakaian putih. Keduanya adalah pengikut Wang Xiong, dan nama mereka adalah Cao Kai dan Yi Ping. Keduanya berada di level ke-7 Truki Realem, dan jauh lebih kuat dari Wei Ling. Di antara mereka, Cao Kai bahkan berada di puncak level ke-7. Di mana kakak senior Wang Xiong? Lin Mi bertanya dengan ragu. Huff, bahkan jika kakak senior tidak pergi, kita masih bisa menghancurkan Zichen. Cao Kai mendengus dingin, membuat Lin Mi ketakutan hingga terdiam. Setelah makan sederhana, Lin Mi pergi bersama mereka berdua. Kakak senior, di mana pilki sejati? Setelah berjalan setengah jalan, Lin Mi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saat kami melihat Zichen, kami tentu akan memberikannya kepadamu. Kata Yi Ping dengan dingin. Ya, ya, Lin Mi menganggup dan menambah kecepatannya. Setengah hari kemudian, mereka bertiga tiba di hutan sunyi. Mengikuti arahan Lin Mi, mereka berjalan menaiki gunung. Di puncak bukit, mereka bertiga melihat Zichen. Saat ini, Zichen berdiri tinggi di atas bukit, menatap ke bawah ke arah mereka bertiga. Kalian semua datang. Melihat mereka bertiga, Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Kemarin, karena peringatan orang tua itu, Zichen menjadi lebih berhati-hati. Pagi-pagi sekali, dia menunggu di luar bukit. Setelah melihat mereka bertiga dari jauh, Zichen merasa lega. Selama bukan Wang Siong, dia yakin bisa menghadapi mereka. Karena itu, dia tidak pergi, tetapi menunggu di sini. Zichen, ketiganya menatap Zichen dengan dingin. Dalam penilaian murid sekte dalam, ketajaman Zichen meliputi semua orang. Di sekte dalam, hampir tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Zichen. Zichen ada di sini, kau harus memberiku pilki sejati. Melihat kedua belah pihak yang saling beradu, Lin Mi berkata dengan hati-hati. Huff, itu hanya ki dan sejati. Cao Kai mendengus dingin. Kemudian, dia mengeluarkan botol porselen dari dadanya, menuangkan truki dan sedang memberikannya kepada Lin Mi. Di atas bukit, mata Zichen tiba-tiba berbinar. Mulutnya menggumamkan kata, kesempatan. Pikiran untuk membunuh dan merampok harta karun itu pun muncul sekejap. Baiklah, aku sudah membawa mereka ke sini, aku harus pergi. Lin Mi berkata dengan bijaksana. Sekarang, dia ingin menemukan tempat untuk menyempurnakan truki dan dan menerobos ke truki level 5 dalam satu gerakan. Pergi, kata Cao Kai dengan dingin. Kamu tidak bisa pergi. Tepat saat Lin Mi menganggup dan hendak pergi, Zichen tiba-tiba berteriak. Kemudian, dia melihat kaki Zichen menyentuh tanah, dan seperti angsa ringan, dia melayang. Hari itu, aku masih belum membalas budi karena telah melemparkan kotoran padaku. Bagaimana kau bisa pergi? Zichen tertawa dingin, dia sudah mengenali Lin Mi. Mendengar perkataan Zichen, raut wajah Lin Mi berubah. Zichen yang sekarang tidak sama seperti sebelumnya. Bahkan Wu Seng bukanlah lawannya, apalagi Lin Mi yang hanya berada di level keempat. Oleh karena itu, ketika dia terbang kembali, Lin Mi juga meminta bantuan, kakak senior, selamatkan aku. Zichen, mati. Melihat Zichen mengambil inisiatif untuk menyerang, mata Cao Kai dan Yi Ping memancarkan niat membunuh. Kemudian, mereka berdua saling memandang dan menyerang Zichen bersama-sama. Tinju bintang meledak. Tinju kuat. Keterampilan pertempuran kelas 2 muncul. Itu semua adalah serangan terkuat dari mereka yang telah memahami makna sejati. Angin bersiul, dan angin tinju melonjak, menyerang Zichen dengan ganas. Menghadapi serangan keduanya, Zichen tidak menghindar. Di dalam perutnya, kesejati petir perak mulai mengalir deras, seperti sambaran petir yang keluar dari tubuhnya, melesat ke arah jarinya. Dalam sekejap, jari Zichen berubah menjadi sambaran petir, langsung melesat ke arah Yi Ping. Melihat jari Zichen berubah menjadi petir, cahaya perak dari petir, serta aura tirani di dalam petir, membuat Yi Ping sangat ketakutan. Ekspresinya berubah drastis, dan serangannya langsung berubah menjadi posisi bertahan. Dia menangkupkan tinjunya dan mundur, ingin memblokir serangan Zichen. Ledakan. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada kecepatan kilat. Dalam sekejap, kilat itu meledak di dada Yi Ping, dan suaranya yang memekatkan telinga seperti guntur, bergemuruh. Di bawah sambaran petir, tubuh Yi Ping langsung hangus hitam, seolah-olah dia telah terpanggang api. Di bawah hantaman dahsyat itu, dia terpental mundur, dan langsung menghantam Lin Mi yang melarikan diri. Ah! Melihat tubuh yang hangus terbakar, Lin Mi tidak dapat menahan diri untuk menjerit ngeri. Kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah, tidak dapat melarikan diri. Pada saat yang sama, tinju caokai mendarat di tubuh Zichen. Namun, dengan fisiknya yang kuat, tubuh Zichen hanya bergoyang di udara, dan hanya mundur beberapa langkah. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi darah dan ki di tubuhnya melonjak. Ini jari petir, seru caokai. Ekspresinya berubah drastis, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Di Nimbus Marsial Ancestor, hanya ada satu keterampilan yang dapat mengendalikan petir, yaitu Thunderbolt Finger. Keterampilan ini dikenal sebagai keterampilan pertempuran sampah terkuat. Saat itu, Zichen telah menyinggung Luomen, jadi keterampilan ini diberikan kepada Zichen. Namun, caokai tidak pernah menyangka bahwa Zichen akan menguasainya. Tidak buruk, setidaknya kau punya sedikit pengetahuan. Zichen mencibir, dan matanya memancarkan niat membunuh. Kau, kau benar-benar menguasainya. Mata caokai dipenuhi kengerian. Ia perlahan melangkah mundur, dan ia sudah berniat untuk mundur. Keterampilan pertempuran tingkat pertama, jari petir, adalah sesuatu yang tidak dapat ia halangi, kecuali ia memiliki kekuatan key level 8. Dalam satu kali serangan, Yi Ping dihancurkan oleh Thunderbolt Finger. Cao Kai hanya sedikit lebih kuat dari Yi Ping, jadi dalam sekejap, dia berbalik dan menggunakan keterampilan bertarung kelas duanya untuk mundur. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Zichen mencibir. Dengan ketukan kakinya, Essence of True Intent, Flowing Cloud Steps muncul, dan dia langsung mengejar Cao Kai. Mengaum. Raungan harimau ganas bergemas saat Zichen menggunakan tinju harimau ganas berulang kali. Enyahlah, aku tidak akan membunuhmu. Cao Kai meraung lagi dan lagi, dan dia berbalik untuk menyerang lagi dan lagi. Namun, setiap kali dia menyerang Zichen, dia akan selalu menjadi pihak yang dirugikan. Fisik Zichen yang kuat benar-benar terlalu menakutkan. Enyahlah kau monster. Enyahlah, aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Cao Kai meraung lagi dan lagi. Di matanya, Zichen sudah menjadi monster. Dia jelas hanya memiliki ki level 6, tetapi fisiknya sebanding dengan binatang buas level 7. Serangan Cao Kai tidak dapat menembus pertahanan lawannya. Jari petir. Akhirnya, Zichen berhasil menyusul Cao Kai dan menggunakan jurus pamungkasnya. Ki-nya melonjak, dan kilatan petir muncul di antara jari-jarinya, dan langsung menuju punggung Cao Kai. Cao Kai berteriak dan mengerahkan seluruh ki sejati di tubuhnya. Cahaya putih muncul dari tinjunya dan melindungi bagian depannya. Dia ingin memblokir serangan ini. Ledakan. Petir itu menyambar tubuh Cao Kai, dan ki yang melindungi tubuhnya langsung hancur. Pada saat yang sama, lengannya, di bawah hantaman petir, langsung terkulai ke bawah, dan seluruh dadanya hangus hitam. Kekuatan hidupnya menghilang. Dua ahli ki sejati tingkat 7, hanya dalam dua gerakan, dihancurkan oleh Zichen. Dalam satu gerakan, mereka berubah menjadi arang, dan di gerakan berikutnya, mereka tidak jauh lebih baik. Zichen melangkah maju dengan cepat, dan mengobrak abrik dada Cao Kai, lalu mengeluarkan sebuah botol porselen. Setelah melihat bahwa botol porselen itu aman dan sehat, dia diam-diam berkata dalam hatinya, hampir saja. Membuka botol porselen itu, aroma truki dan menyerbu hidungnya. Di dalam botol porselen itu, hanya ada satu truki dan. Zichen berkata dengan nada meremehkan, benar-benar pelit. Setelah itu, dia pergi ke sisi Yiping. Yiping sudah terbunuh oleh petir itu, dan bahkan jika dia memiliki truki dan, itu akan hancur oleh petir itu. Zichen tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya, dia pergi ke Lin Mi yang lumpuh di tanah dengan wajah ketakutan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Mata Lin Mi penuh dengan kepanikan, dan suaranya mulai bergetar. Dia benar-benar takut dengan kekuatan Zichen yang ekstrim. Hanya dalam waktu 10 hari, Zichen benar-benar telah berkembang hingga sejauh ini. Hanya dengan satu lambayan tangannya, dia dapat membunuh seorang murid sekte dalam tingkat 7 truki. Lin Mi sudah ketakutan setengah mati, duduk di tanah, tidak berani bergerak, dan membiarkan Zichen mengambil truki dan miliknya. Pergilah, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kembalilah dan beritahu Wang Xiong, jika dia ingin membunuhku, sebaiknya dia mencari lawan yang layak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.